Jadi pertama, saya ingin bertanya, berapa banyak dari Anda yang tidak mengerti Bahasa Indonesia? Karena saya merasa mengikuti bahwa dalam klas internasional, kita harus berbicara oleh Indonesia, oleh Indonesia kepada Indonesia. Jadi mohon maaf, saya mau pakai Bahasa Indonesia saja, bahasa nasional kita, apalagi ini yang sudah terlihat belum share screen saya. Oke, jadi saya diminta untuk, walaupun slide-nya dalam Bahasa Inggris. Jadi kita akan mulai dari ini, jadi kita belum lama memperingati Sumpah Pemuda, dan kita mengalami banyak hal sehingga kenapa kita harus mendirikan suatu negara dengan bahasa dan lain-lain. Tapi yang paling penting yang saya pikir, yang kita perlu ambil saat ini, terutama dalam mempelajari sejarah, apalagi sejarah kota, titik pandang bagaimana kita melakukan periodisasi sejarah kota itu. Tadi kita sudah singgung sedikit ya, bahwa barangkali pembagian primodern, modern dan lain-lain itu sebetulnya sifatnya Eurocentric dari kacamata sana. Padahal kita tahu bahwa tradisi pekan di Minangkabau yang berputar berhari-hari, kemudian di Jawa yang ponwage, kliwon, legi, paing, keliling, itu sudah terjadi bahkan sebelum Belanda datang di Indonesia. Dan suatu kota atau suatu yang katakanlah kampung atau settlement yang sudah mempunyai tradisi pasar, di mana orang datang kemudian melakukan jual-beli, tukar-menukar dengan mata uang, bukan hanya barter, atau dengan bentuk yang lain, itu sudah merupakan sesuatu yang katakanlah modern. Dan juga tradisi urban, banyak dari literatur klasik Barat mengatakan bahwa tradisi urban itu dimulai di Eropa. Saya menolak untuk percaya itu karena saya bilang, kami pun di seluruh dunia, bukan hanya di Eropa, di Amerika, di Afrika, bahkan sebelum Eropa menjadi negara maju, sudah punya tradisi urban. Jadi saya akan mulai dengan menggunakan klasifikasi ini. Jadi bukan secara kronologis, secara ketat, karena masalahnya sulit. Karena kita tidak bisa melihat secara kronologis bahwa dari Eropa kemudian datang ke Asia, kemudian Asia mengembangkan pola urbannya sendiri. Saya menolak untuk menggunakan cara pandang itu, tapi lebih baik kita melakukan secara cross-section. Jadi saya gunakan, bukan secara periodisasi, tapi melihat evolusi dari yang sudah banyak diterima, konsep bahwa ada yang namanya society 1.0, society 2.0, 3 dan 4, dan banyak yang katakan bahwa kita sudah siap masuk ke dalam society 5.0. Yang pertama itu menyangkut masyarakat tribal, kemudian kedua itu pertanian, fokus utamanya, kemudian masuk ke industri, kemudian informasi, dan post informasi. Lalu saya akan berikan beberapa contoh secara acak. Jadi bukan hanya dari contoh-contoh barat, tapi juga contoh-contoh dari Timur atau Asia dan tempat lain. Saya katakan yang 1.0 kalau kita mau lihat dalam masyarakat tribal itu, istilah yang saya pakai itu proto-urban. Belum menjadi kota yang amat kompleks, jadi dalam bentuk yang amat sederhana. Tapi merupakan satu communal life, dan ini adalah peralihan dari orang yang hidup sebagai kelompok-kelompok kecil, hunter, gatherer, yang tinggal di kampung-kampung kecil, yang sudah mengalami perubahan besar sehingga mereka membentuk satu komunitas yang bukan hanya kecil, tapi sudah lebih kompleks, yang mengeksploitasi alam, dan juga melakukan aktivitas seperti perdagangan dan lain-lain, seperti misalnya contoh komunitas di Sumba atau di Dayak, rumah panjang, yang terus bisa berkembang secara fisik sampai dia kepentok batas alam, apakah itu sungai, apakah itu tebing. Dan di dalam bangunan ini atau beberapa rumah panjang, itu sudah terjadi interaksi, ada beberapa yang namanya kelompok-kelompok keluarga atau suku yang melakukan sharing, tapi juga melakukan trading. Contoh lain yang saya pikir juga sudah punya karakter urban, itu misalnya di Nias, ada pusat kota di situ, nomor 1, nomor 2, itu sudah pusatnya di situ, ada batu banua di sana, sebagai titik berdirinya kampung itu, ada pusarnya kampung, nomor 4 itu council house, sudah ada yang namanya governance, pemerintahan, ada yang namanya chief house, nomor 3, kepala suku, sudah ada eksekutif di situ, jadi sudah ada presiden, sudah ada, hari ini kan pilkada ya, di mana-mana di Indonesia, itu sudah ada sistem pilkada juga di situ. Ada kuburan, ada megalitik di sana, pemisahan antara laki perempuan, ada struktur sosial level atas, level menengah, level bawah, kemudian ada sistem utilitas, nomor 8 misalnya itu tempat permandian untuk bangsawan, sementara nomor 9 itu adalah tempat mandi masyarakat selatan, sudah ada social stratification, sehingga kalau kita katakan definisi urban, ya ini sudah urban. Ini sudah merupakan urban yang bakal jauh sebelum kedatangan orang Eropa di Indonesia atau di Asia, ini sudah ada. Jadi saya tidak akan banyak membahas soal itu, karena pesannya adalah membahas yang lebih ke kontemporer, kita akan masuk ke yang pertanian. Jadi setelah orang itu berburu, tidak lagi berburu, mereka mulai membuka sawah, mereka mulai membuka ladang, mulai menetap menjadi lebih besar, kemudian mulai memunculkan komoditas-komoditas yang berbeda satu sama lain, sehingga terjadilah perdagangan antar settlement atau antar kampung atau antar urban. Yang diperdagangkan itu agrikal-agrikal bukan hanya soal padi, bukan hanya soal buah-buahan, sayuran, tapi juga perikanan termasuk di situ. Istilahnya itu adalah hasil bumi. Atau sembako lah. Karena sudah semakin kompleks, sehingga perlu ada satu cara untuk mengendalikan itu. Caranya adalah lewat prinsip-prinsip yang membuat order. Order ini macam-macam. Ada yang dasarnya dari langit, dari kosmik, ada yang dasarnya dari logika secara rasional, dan untuk menerapkan order itu diperlukan struktur kepemimpinan, atau struktur organisasi yang politik yang lebih kompleks. Sebagai contoh, salah satu ordering principle yang sering dipakai itu adalah kaitannya dengan universe, dengan tata surya. Karena kita tahu, matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, kalau dilihat dari perspektif bumi. Siang hari, matahari ada di atas, di zenit. Jadi pergerakan matahari, pagi, malam, siang, yang punya konotasi simbolik. Lalu juga gunung. Hubungan antara gunung, misalnya gunung Merapi, gunung Agung, dan laut, samudera selatan misalnya, laut India, atau sungai, atau apapun. Kaitannya antara geografi, lokasi geografi. Manusia itu hidup di antara gunung yang menjadi sumber kehidupan, air, hujan, semua berasal dari gunung, yang sering disimbolkan sebagai pria atau laki-laki. Sementara di tempat kehidupan manusia, tempat mereka bercocok tanam itu, sawah, itu dikonotasikan sebagai simbol wanita. Makanya di Bali ada istilah Dewi Sri. Kemudian hubungan antara sawah dan hujan yang dihasilkan dari ketinggian gunung, atau air yang mengalir dari gunung, itu disimbolkan sebagai yoni dan lingga, laki dan perempuan, sumber kesuburan, antropomorphic simbolism, yang mungkin juga dibahas di beberapa kuliah lain sejarah dan teori, menyangkut teori terutama Asia, itu semua diterjemahkan jadi geometri. Salah satu terjemahan geometrinya yang paling banyak dipakai dan mulai dikembangkan oleh orang India itu adalah mandala. Mandala sendiri bahasa Sansekerta yang artinya adalah lingkaran. Lingkaran itu ada pusat, ada bagian dalam, ada bagian luar. Ada atas, ada tengah, ada bawah. Jadi kalau kita lihat suatu bola dunia, gambarnya representasinya kurang lebih diagram seperti yang saya gambar itu. Arah timur biasanya lebih penting karena dia arahnya matahari terbit, jadi simbol asal kehidupan. Makanya candi-candi Hindu misalnya itu selalu menghadap ke timur pintunya, ke arah matahari terbit. Kemudian arah utara juga dianggap penting karena koasosiasinya dengan gunung. Dan gunung memang tidak harus di utara, tetapi secara mental simbolik gunung itu di utara. Jadi muncul diagram tentunya seperti manusia, yang kepalanya di sudut kanan atas, atau istilahnya itu risotan antara utara dan timur, dua titik yang paling penting. Kemudian kaki yang paling bawah, hirarkinya paling rendah, itu arahnya adalah kiri bawah. Rumah di Bali, kampung di Bali, kota di Bali, itu organisasinya disesuaikan dengan diagram ini, di mana kepala itu yang dianggap adalah gunung agung, gunung yang paling tinggi di Bali. Kalau kita lihat misalnya salah satu lain kota Mandalay, Mandalay sendiri di Myanmar, itu mandala juga dasarnya. Kita lihat pola kota Yogyakarta, mandala juga sifatnya. Jadi saya tidak akan masuk lebih dalam kepada analisis menyebut morfologi kota, tapi kalau Anda ingin menganalisa dan tahu lebih banyak tentang ini, gunakanlah metodologi yang namanya morfologi untuk melakukan analisis seperti itu. Contoh lain bagaimana universal simbol itu dipakai juga, dikaitkan dengan bumi, yaitu di China. Kota-kota ibu kota yang paling tua, misalnya dari dinasti Han, kota Chang'an, di Central Plain di China, itu memproyeksikan bintang tujuh. Yaitu Ursa Mayor, sebagai penunjuk arah utara. Kalau kita di belan bumi utara, kita tidak punya kompas, kita bisa melihat bintang, maka dengan menghubungkan dua bintang di rasi beruang besar, atau Ursa Mayor, atau bintang tujuh, kalau di Indonesia kan ada salep atau obat sakit kepala, bintang tujuh. Itu sebagai patokan. Dan bintang tujuh itu diproyeksikan ke denah kota, termasuk rasi yang bisa kelihatan dari arah sana, untuk menunjukkan arah selatan, yaitu sakitarius. Dan pada saat momen tertentu, kedua rasi ini terlihat jelas, dan itu secara imajiner diproyeksikan ke site, atau ke tanah, dan itu menjadi bentuk dari kota itu. Jadi kota Chang'an yang pertama, minus 200 tahun yang lalu, sudah menggunakan metode ini. Dan ini sebetulnya untuk menunjukkan legitimasi Kaisar, bahwa emperor Cina itu adalah son of God, anak dari langit, dari Tuhan. Dia menjadi manusia yang punya legitimasi dari langit. Sehingga muncullah ide, prinsip yang namanya gen-tian. Gen-tian itu sumur, atau air, atau bumi. Bumi dilubangi, ada sumur, tembus ke bawah, keluar air dari bawah, sumber kehidupan. Dan setelah lagi adalah tian, tian itu langit. Langit itu disimbulkan sebagai kota. Jadi kalau kita lihat koin, uang Cina kepeng, tengahnya ada persegi, dan di situ ada huruf di sana, tian itu ada di situ. Dan ini terjemahkan menjadi pola untuk membuat tata kota. Jadi perencanaan kota itu, yang bagian tengah, yang lubang, itu adalah milik bersama. Atau ada kaitannya dengan poros langit tadi. Poros langit itu biasanya dipakai sebagai kantor, atau istana, public office, atau pasar. Sementara tanah-tanah atau hak milik privat, itu sekeliling lingkaran tadi. Ini juga dijadikan pada skala bangunan, itu misalnya organisasi ruang di courtyard house, atau rumah ruko-ruko, atau rumah courtyard Cina yang ada di Lassem, yang ada di Beijing, yang ada di kota-kota di Cina. Karena ada lubang di tengah rumah, courtyard yang di tengah itu biasanya ada sumur di situ. Lalu rumah depan, rumah belakang, kiri dan kanan. Kiri kanannya jadi dapur dan toilet, atau depan belakang jadi rumah untuk tempat tinggal. Jadi pola yang dipakai di rumah, pola yang dipakai di kota, bahkan Cina sendiri, menyebut dirinya sebagai negara tengah, cungkwo, negara tengah. Tengahnya itu apa? Tadi di lubang tadi. Sementara yang lainnya di luar, itu adalah periferi dari Cina. Jadi membayangkan soal spasial tadi diperjemahkan menjadi bentuk ini. Kalau kita lihat misalnya perkembangan kota Chang'an sendiri, zaman Sui dan Tang Dynasty, beberapa ribu tahun kemudian. Yang bagian istana, kita gambar nomor empat, sudut kanan atas itu. Istananya itu ada di posisi kepala di sana. Palace City, Imperial City. Kemudian ada kota luar. Kota luarnya itu dibagi dalam bentuk grid. Dalam bentuk grid tadi, ada kotak kiri, kotak kanan, di tengah-tengah grid itu ada kotak-kotak yang isinya adalah kantor pemerintah, kantor pasar, dan lain-lain. Jadi ini adalah cara untuk mengorganisir itu. Nah bagaimana yang terjadi di Eropa? Di Eropa sama. Pada saat mereka adalah zaman pertanian yang menjadi sistem politiknya adalah feudalisme. Jadi kaum feudal, pemilik tanah, bangsawan, raja, itu yang berkuasa. Dan mereka yang menentukan order tadi. Dan pada saat itu memang gereja, terutama gereja Katolik, itu mempunyai kaitan yang amat erat dengan kekuasaan. Sejarahnya kan agama Kristen masuk ke Roma, kemudian 400 tahun kemudian, Kaisar Konstantin, Konstantinopel atau Istanbul, Kaisar Roma itu menjadi penguasa. Lalu hubungan antara negara dan gereja itu tidak terpisahkan. Sehingga pusat kota pada masa itu di Eropa selalu berupa bentuk, berupakam sekonsentrik lingkaran, tengahnya itu adalah istana, pasar, dan gereja atau katedral. Misalnya contoh di Paris, jaman medieval, jaman abad pertengahan. Pulau itu yang di tengah, yang di tengah sungai Seine, itu menjadi pusat kota lamanya. Di situ ada gereja yang terbakar belum lama ini, tahun lalu, Notre Dame, itu sebagai pusatnya di situ. Lalu ada palace, palace itu istana, seberang-seberangan, dan di antara kedua itu ada cross, di tengah itu, itu pasar. tempat orang bertemu. Sama seperti kalau di Minangkabau, di Pekan, atau di semacam Alun-Alun. Sama. Hanya sistem politiknya berbeda, agamanya berbeda, tetapi secara logika, ini juga pakai simbol, diagram lingkaran juga. Ada pusat, ada lingkaran. Lingkaran ini menjadi tembok kota. Dan ada hirarki. Pusat adalah pusat kekuasaan, pusat pemerintahan, pusat agama. Di dalam tembok, itu adalah masyarakat urban. Lalu di luar tembok, itu rural. Jadi hirarkinya adalah radio konsentrik. Setelah kota itu berkembang dengan produk sendiri, kemudian mulai terjadi pertukaran. Orang bergerak lewat jalan sutra, Silk Road misalnya, berlayar di samudera, kemudian saling bertemu satu sama lain, saling bercampur antara suku bangsa, bahasa, agama yang berbeda-beda, muncullah pola urban baru yang disebut kosmopolitan. Yang saya sebut kosmopolitan. Ini adalah kota yang campur aduk. Misalnya kalau Indonesia itu gadu-gadu. Kalau orang Cina itu capcai. Jadi semua campur. Apapun materialnya dicampur jadi satu. Misalnya salah satu contoh yang paling mudah, kota Malaka misalnya. Di situ, karena awal berdiri Malaka, itu sudah ada pengaruh dari Aceh masuk ke situ. Kemudian orang Melayu masuk ke sana. Lalu imigran dari Tamil, dari India Selatan, sudah masuk ke sana. Lalu orang dari Cina Selatan sudah masuk ke situ. Tidak ada yang namanya raja atau kaisar yang sekuat kaisar di Cina atau di Eropa. Yang ada adalah sebetulnya penguasa-penguasa kecil lokal, perdagang-perdagang yang juga punya power, dan punya lobbying dan cara perdagang yang khas, hantar mereka sendiri. Maka mulailah terjadilah percampuran tadi. Efeknya kepada sumbu kota misalnya. Pusat kota itu bukan lagi lingkaran, bukan lagi grid murni. Percampuran antara grid dan lingkaran, atau lebih random. Sehingga di pusat kotanya ada gajalan yang di diagram kanan bawah itu. Dari sungai itu ada poros sumbu. Di sepanjang sumbu itu terbentuklah bangunan-bangunan keagamaan. Misalnya ada kelenteng di paling kiri, Chinese karena mayoritas di situ. Kemudian ada Islam, dia punya masjid di sana. Kemudian yang ketiga itu ada Hindu temple. Lalu ada kuburan Cina, kuburan Muslim. Ada lagi yang namanya hybrid, Datuk Kong. Datuk Kong itu Datuk dan Tuapek Kong, dicampur jadi satu antara Cina dan Melayu. Itu punya shrine sendiri untuk menjaga pintu-pintu masuk dari permukiman tadi. Kemudian perumahan yang ada di sana macam-macam. Ada yang rumah pedagang yang gede-gede sepanjang Selat Melaka, misalnya yang di paling selatan ini. Kita lihat selatan itu. Kemudian rumah-rumah yang lebih kecil ada di tengah, kaum pedagang, ada kaum pekerja. Ini saya buat diagram waktu riset saya waktu itu. Ada Chinese merchant traders ada di sepanjang Selat Melaka. Sepanjang sungai Melaka yang lebih kecil itu Chinese Functional Group, tukang besi, tukang emas, tukang kayu, itu tinggalnya hidup di situ. Lalu yang penduduk biasa, yang punya keperkebunan kelapa, yang jadi pedagang, yang jadi pegawai, itu tinggal ada di tengah-tengah. Saya sebut di situ ordinary Chinese settlers and native enclaves. Lalu di sana di tengah-tengah itu ada masjid, mosk, ada gereja, ada serenteng, ada Hindu temple, semua campur aduk di situ tanpa ada pola yang jelas, polanya organik. Kemudian ada pasar bersama di situ, di sudut ini. Lalu sebelah kiri itu muncul kedatangan pertama dari Portugis, menghancurkan Melaka, bertempur dengan Aceh di situ. Setelah Portugis datang Belanda, Belanda mengalahkan Portugis. Kemudian datang Inggris, dan seterusnya. Jepang datang Jepang waktu Perang Pasifik. Setelah Jepang selesai, Inggris kembali lagi. Kemudian Malaysia merdeka. Semua ini terjadi sepanjang sejarah dari kota ini. Lalu ada diagram yang sebelah kanan yang saya gambar, ada yang namanya domain politik yang sebelah kiri, dan domain ekonomik yang sebelah kanan. Kenapa? Karena Eropa kolonial itu yang mengontrol, kemudian Chinese, native, dan minoritis yang lain itu yang menjalankan serodah ekonomi, terjadilah hubungan dagang sebetulnya, exchange. Jadi tidak superimpos. Masing-masing masih punya kekuasaan dan kekuasaan sendiri. Lalu masing-masing punya pelabuhan, ekspor-import. Kalau yang Eropa hanya nyedot dari sini, dari Asia ke Eropa, tapi kalau yang China, India, Arab yang tinggal di sini, itu ekspor-import keluar masuk. Maka dia menjadi lebih besar, berkembang, lebih gemuk. Karena makan lebih banyak dan produk dagang lebih kaya, uang lebih banyak dari situ daripada yang hanya nyedot di sebelah kiri, yang Eropa tadi. Tapi mereka menjadi lebih kaya karena mereka punya kekuasaan untuk nyedot tadi. Punya senjata, punya kekuatan hegemoni politik. Ini adalah model yang terbentuk di kota-kota kolonial di pesisir setelah kedatangan bangsa Eropa. Jadi kita tidak mewarisi suatu bentuk yang seperti di Eropa. Superimpos. Paling yang terjadi kalau Jakarta ya di Batavia. Tapi kalau di Jakarta sendiri, seluruh Jakarta sendiri, polanya hybrid. Kota kayak Semarang, Medan, lain-lain, semuanya hybrid. Jadi ini pada saat kolonial. Kolonial itu motivasinya adalah ekonomi. Dan yang menjadi komoditas umumnya adalah komoditas pertanian. Makanya saya kategorikan ini masih dalam periode agriculture, 2.0 society. Jadi terjadilah dualisme dalam kota tadi. Yang satu adalah European settlement. Kemudian yang satu adalah minoritas seperti Cina, India, Arab. Lalu native-nya sendiri tergeser keluar menjadi marginal. Kelompok marginal di kampung-kampung di pinggiran kota, atau terjebak di enklavs, kotak-kotak di dalam kota itu sendiri, yang menjadi kampung-kampung kota. Ini contoh Jakarta ya. Jakarta sebelum 1619, sebelum kedatangan J.P. Kun, sudah ada kota di situ. Jayakarta namanya. Cerita Jayakarta. Anda tahu sendiri kan di sana ada istana, rumah pangeran Jayakarta di situ. Ada mesjid, di sebelah kiri sungai, ini sungai Ciliwung. Ada lun-lun, ada pasar, ada pelabuhan. Kemudian sebelah kanan itu ada permukiman Sina. Sampai sekarang kelentengnya itu masih ada yang diancol. Maaf, kelenteng Topekong yang diancol. Di dalamnya ada macam-macam dewa dan ada musola di dalam sana. Jadi campur antara Islam dan musim di kelompok kompleks kelenteng Ancol. Bahkan ada satu sudut khusus di mana orang-orang muslim biasanya masuk ke dalam kelenteng di sana untuk sembayang sejak zaman dulu. Pola ini kemudian akan dihancurkan oleh Belanda. Yang diterapkan untuk membangun pola kota Belanda yang baru itu sebetulnya diilhami oleh Simon Steffin, orang Belki, Flemish, seorang matematisian, military engineer, yang diilhami dari buku The Civitate Day, The City of God, karangan St. Anthony. Jadi, Agustin ini membuat suatu gambaran tentang kota Jerusalem baru. Kota ideal yang diciptakan utopia melalui pola-pola seperti yang diurekan di kitab-kitab suci. Bentuknya grid, punya tengah, ada tempat gereja, ada kekuasaan, yang banyak diterapkan di kota-kota lain, terutama di Eropa, misalnya kayak Amsterdam. Nah, pola kota ini kemudian diterapkan waktu mereka, orang Belanda membangun kota Batavia yang baru setelah menghapus pola yang lama. Disetip, dihancurkan, lalu dibikin baru, superimpose. Jadi apa yang kita lihat di peta-peta Jakarta yang sekarang, sebetulnya itu adalah kota baru, new urban form, yang disuperimpose dari pola-pola Eropa dengan paksa. Bukan secara alamiah, karena yang alamiah mereka bunuh. Superimpose tadi dari yang namanya pola-pola ideologis, diteruskan menjadi geometri, itu kemudian dilanjutkan oleh kelompok yang namanya Freemason. Jadi Freemason itu bukan hanya soal legenda atau apa, yang mau create kelompok masyarakat orang-orang elit, penguasa, pedagang, yang kemudian mereka mulai melakukan kolusi istilahnya, dengan kolusi itu mereka membuat kota. Dan mereka yang menggunakan kota itu adalah dengan cara membuat geometri dan menggunakan bentuk-bentuk platonik, lingkaran, segitiga, dan tokoh-tokoh berencana kota dan arsitek yang menjadi ilham mereka, itu adalah Vitruvius, melalui Ten Book of Architecture-nya, kemudian Palladio, dan juga banyak arsitek lain yang pakai pola-pola ini. Jadi walaupun mereka tidak secara terang-terangan menyatakan sebagai organisasi, karena dianggapnya sebagai sikret sosial, tapi mereka mempunyai posisi-posisi yang penting, misalnya urban planner. Nah salah satu yang paling tokoh yang paling terkenal di Freemason adalah George Washington, yang kemudian menjadi Presiden Amerika yang pertama, dan mulai membuat arahan untuk merencanakan kota Washington DC bersama geometri itu. Bukan hanya itu, contoh lain misalnya yang terkenal itu Thomas Stanford Raffles, yang menjadi anggota Freemason di Bogor pada saat dia tinggal di Istana Bogor, masuk sebagai anggota Freemason Belanda di situ, kemudian waktu dia pindah ke Singapura dan memendirikan kota Singapura, dia memilih chief planner, perencana George Coleman misalnya, untuk perancang pusat kota kolonial di Singapura. Lalu muncullah tadi bentuk-bentuk pentagram, lingkaran, akses, dan bangunan-bangunan yang didesain oleh George Coleman di Singapura semua menggunakan prinsip-prinsip golden sections, prinsip-prinsipnya Palladio, prinsipnya Vitruvius, secara-cara proporsi, dll. Itu menjadi ciri khas. Contoh di Indonesia mana? Yogyakarta misalnya. Jadi yang seharus Poros Malioboro, yang di tengah-tengah itu kan ada gedung DPRD sekarang. Gedung DPRD-nya itu kan terkenal namanya itu Lodgy Setan. Lodgy. Lodgy itu dari Freemason Lodge. Sampai sekarang nama itu masih melekat di kalangan, mungkin generasi sekarang sudah lupa. Di belakangnya ada yang namanya Lodgy kecil. Lodgy itu persis di tengah-tengah diagram. Belum pernah ada yang menganalisi, tapi ini saya pikir sudah bisa jadi tesis lagi untuk di Indonesia untuk menyelidiki pengaruh Freemason dalam pola-pola kota kolonial di Indonesia. Tugu Jogja itu tugu di perapatan jalan. Tadinya bentuknya tidak seperti itu. Bentuknya seperti tiang dan ada bola dunia. Kemudian zaman Hamenggu Bono ke-8 dibongkar, lalu digantilah pola desain itu. Tugu yang sekarang dengan empat sudut dan ada unicorn di tengah. Jelas-jelas itu adalah simbol trademarknya Freemason. Dan kalau kita analisis fasad denah dari gedung DPRD, yang disebut Lodgy Setan, yang di Jogja itu, dan tuku tadi, ketemulah itu golden section. Geometri. Sebenarnya bukan secret, tapi geometri biasa. Makanya simbolnya Freemason itu jangka, dan penggaris, dan tengahnya huruf G. G itu bukan god, G itu geometri. Duit satu dolar Amerika, satu dolar itu bagai bentuk piramid terpotong, kemudian ada mata di atas, itu juga simbol yang bisa sering muncul dalam pola-pola ini. Dan ini menjadi pola-pola yang menarik, karena dikaitkan dengan kekuasaan, yang kemudian dicermahkan menjadi ordering principles, yang menjadi planning principles, diterjemahkan lagi menjadi proporsi, menjadi hirarki, menjadi pola, yang diterapkan dari skala kota sampai ke skala bangunan dan obyek. Ini saya mau cerita tentang bagaimana impak polonisasi di Semarang juga. Misalnya, apa yang terjadi di Semarang sama. Tahun 1695, abad 16, sudut kiri bawah itu, itu pada saat mulai terbentuknya kota Semarang. Ada sungai, kemudian datang Gaya Geng Pandanaran, memindahkan dari pesantrenya ke daerah Bubaan yang sekarang, lalu mulailah muncul dua kelompok yang hijau dan yang kuning, native settlement orang-orang Jawa, kemudian Chinese settlement immigrant yang dari utara, kemudian Belanda VOC datang, karena dipanggil oleh Sunan dari Solo, lalu dia mendirikan benteng kecil di mulut Sungai Semarang. Sementara perdagang dari Nusantara mulai berdatangan, lalu tinggal di tempat yang namanya Kampung Melayu sekarang, dekat Muara di Semarang. Jadi terjadilah ini kota kosmopolitan. Kalau kita lihat pertahan 1695, bentuk kotanya seperti itu, yang di atas, sudut kiri atas. Benteng Seleko, sekarang sudah hilang, benteng itu jadi kampung. Kemudian ada pecinan yang sebelah kiri, yang merah ini. Dan dikelingi oleh perkampungan, banyak pohon kelapa di sana. Ini sebelum yang namanya Kota Lama Semarang terbentuk, itu sudah ada bentuk seperti ini. Kemudian terjadilah pembantaian orang Cina di Batavia 1740, Chinese Massacre Batavia 1740. Seluruh orang-orang Cina berlontak di seluruh permukiman di pesisir Jawa, termasuk Semarang. Lalu POC punya alasan untuk menghantam mereka dan menghapus seluruh kota. Jadi kalau lihat peta 1741, yang paling kanan yang besar ini, lihat di situ benteng Seleko yang seperti bintang itu sudah disetip, bahan bakunya dicabut, kemudian dipakai batanya, batunya dipakai untuk membangun yang sekarang disebut Kota Lama itu. Kota Belanda itu yang ada Gerija Belenduk, yang sekarang mau diusulkan jadi UNESCO site, itu mulai dibangun di sana. Lalu yang sisanya itu kosong. Lalu ada yang namanya benteng, bentuk seperti lingkaran ini, sepanjang lingkaran itu ada titik-titik militer penjagaan, lalu yang bentuk ada kuning seperti meriam, meriam, yang sedang menembaki kampung-kampung di sana. Semuanya disetip. Seperti pada saat Jakarta dihancurkan oleh VOC dalam membangun Jakarta yang baru. Ironinya malah sekarang, Semarang ingin mengusulkan yang kota Belanda ini, si penghancur ini sebagai warisan dunia. Sementara yang lain-lain ini malah dianggap tidak penting. Itu kan sesuatu yang aneh, karena bahkan menyebut kota lama, itu arahnya yang hanya Belanda itu. Sementara yang lain tadi, yang Cina, yang Arab, yang Melayu, yang orang-orang Hadrami, yang lain-lain yang tinggal termasuk Kayakeng Pandanaran, semua itu enggak disebut sama sekali dalam dosier dilupakan. Bikin museum pun museum hanya untuk yang Belanda itu. Ini suatu yang ironi kenapa saya ngotot, kenapa harus kita melihat sejarah perkembangan kota itu dari perspektif kita sendiri. Bukan dari perspektif luar. Abad 19 itu mulailah. Belanda mengatur, orang Cina enggak boleh Cina tinggal dari kampung itu. Jadi muncullah istilah pejinan, kampung Arab, kampung Melayu. Karena berdasarkan etnis, itu sistem politik apartheid seperti yang diterapkan Belanda juga, atau Inggris orang bur itu di Afrika Selatan. Jadi memisahkan permukiman lokasi kota berdasarkan ras. Itu sama seperti waktu Hitler Jerman memisahkan orang Yahudi di geto-geto, enggak boleh keluar dari situ. Jadi ada rasialisme dipakai sebagai dasar untuk mengontrol. Itu kalau dalam politik istilah divide et impera. Memecah-mecah, memecah belah untuk menguasai. Itu ideologinya diambil dari teorinya Machiavelli. The Prince, kalau mau tahu teori bagaimana menguasai orang dengan divide et impera, untuk stay in power. Yang sampai dipakai sekarang dalam sistem-sistem politik yang kita hadapi di Indonesia pada saat ini juga, diilhami oleh sistem-sistem itu. Sebenarnya universal cara-cara teori tentang kekuasaan itu, tapi itu tercermin juga dalam pola kota, dan itu kita lihat sendiri di Semarang misalnya, terjadi kayak begitu di kota lain, termasuk nanti masuknya militer, kekuatan senjata yang dipakai untuk mengendalikan tadi. Dan tetap dikaitkan dengan tadi, kita kan masih dalam masyarakat agriculture, ketania. Sehingga kalau di Indonesia, kita terkenal pada zaman Belanda abad 19, kultur stelsel, tanam paksa. Orang Indonesia harus dipaksa tanam gula, tanam pohon kayu jati, nila, tembakau, semuanya diekspor lewat pelabuhan, dan diangkut dari pedaleman, misalnya kalau Jawa, lewat kereta api. Jadi munculnya infrastruktur kereta api, stasiun kereta api, pelabuhan, itu dalam rangka politik tanam paksa, yang memperkaya Eropa, dan menghancurkan sistem ekonomi kita, dan membuat rakyat Indonesia, rakyat negara-negara terjajah di Suriname, di India, oleh Perancis, oleh Belanda, oleh Inggris, menjadi miskin. Karena semuanya disedot di Eropa, dan Eropa berkembang menjadi besar, dan bisa mengembangkan kota-kotanya, mengembangkan jalur kereta api, mengembangkan pusat-pusat perdagangan, pelabuhan, yang di Eropa, semuanya modalnya dari mana? Dari Asia, dari Afrika, dari Amerika Latin. Itulah jahatnya kolonialisme dan imperialisme yang dilawan oleh Soekarno waktu itu. Dan kita lihat pola kota diagram, sebelah kanan itu kota Semarang, tahun 1866, kalau diterjemahkan menjadi diagram yang saya buat, ini dulu tesis saya, waktu analisis di S2, Master, saya mulai membuat analisa tadi, sama, ada domain ekonomi, ada domain politik, lalu di situ masuk etnik, dimasuk sebagai unsur di situ, Belanda, Cina, native, lalu muncul elemen-elemen kota, benteng, pelabuhan, stasiun, tapi diagram ini hanya bisa dipahami dengan memahami sistem ekonomi pada saat itu, tanam paksa itu. sebelah kiri itu tadi contoh, bagaimana komoditas Indonesia, wood, sugar, tobacco, terutama dari Jawa Tengah ini, indigo, cotton, coffee, sugar, semua disedot, lewat pintu-pintu tol, lalu saya pakai kereta api, jaringan transportasi dan infrastruktur, gambar yang di bawah, railroad networks, dari Jogja, Megelang, Ambarawa, Gedung Cati, Jomblang, Gundih, Bloro, Solo, ini semua dalam rangka tadi, untuk ditaruh di pelabuhan, di pelabuhan, saya sedot ke Eropa. Jadi pola kota memang tidak bisa dibebaskan dari politik, pemahaman tentang politik. Untuk memahami sejarah kota, memang kita harus belajar tentang sejarah politik dan sejarah ekonomi. Sampai yang namanya modern. Jadi kalau yang namanya kota modern di Indonesia, berangkali kaitannya pada agenda tahun 2030-an, pada saat di Eropa sendiri terjadi revolusi, kaum sosialis memenangkan beberapa posisi di pemerintahan, lalu di Indonesia, di daerah koloni, diterapkanlah yang namanya ethical policy, politis-aktis. Jadi mulailah diberi pendidikan, dikasih kesempatan orang Jawa, orang Cina, orang Arab di sini, untuk sekolah, sampai ke level kedokteran misalnya, lalu muncullah tokoh-tokoh, Dr. Cipto Mangun Gusumo, Muhammad Hatta, sebelum itu tokoh-tokoh Sumpah Pemuda, yang menyebabkan kebangkitan nasional, berbahasa satu, berbangsa satu, Indonesia. Kesadaran itu adalah kesadaran-kesadaran modern yang membukakan mata mereka tentang kejahatan kolonialisme, imperialisme itu, kejahatan ekonomi itu. Dan di kalangan Belanda sendiri, sudah banyak anak-anak muda waktu itu yang menjadi pemerintah di pegawai kota, yang menggerakkan yang namanya desentralisasi, memberikan kekuasaan, bukan semuanya dikontrol oleh Gubernur Jenderal di Batavia, tapi masing-masing kota, dibentuk kemente, pemerintah kota, pemerintah desentralisasi. 1903, Semarang, Surabaya, Malang, Bandung, yang masing-masing punya agenda sosial, mulailah yang dipikirkan yang namanya sosial housing, cross-subsidi, perumahan yang kaya, coupling lebih besar, view lebih bagus, di Candi Baru, Semarang misalnya, dipakai duitnya untuk membangun perumahan di kelompok menengah, ekonomi menengah. Kemudian muncullah yang namanya diskursus baru, tropical architecture, tropical urbanism. Kenapa? Masa lebih dekat dengan suasana tropis. Dan arsitektur yang dikembangkan untuk daerah tropis tidak harus sama seperti yang ada di Eropa, kota yang 4 musik. Cross ventilasi, penyakitnya juga lain, ada penyakit pes, malaria, mungkin nggak ada di Eropa sana. Cara penanganan bangunannya infrastruktur juga harus beda. Ada yang namanya branhang. Itulah muncul elemen-elemen kota yang khas ada di kelompok-kelompok, di negara-negara di luar Eropa. Dan saya pikir untuk kita yang belajar dari Indonesia tentang urbanism, memahami tentang morfologi dan tipologi kota-kota Asia, itu jauh lebih penting daripada memahami sejarah yang Eropa. Kita perlu memahami sejarah kota Eropa sebagai catatan kaki, tapi bukan sebagai menung utama. Kita masuk ke zaman industri sekarang. Industri memang dimulai di Eropa. Mereka menemukan Mesir. Dan yang menemukan itu adalah kaum borjuasi, yang punya modal. Sehingga muncullah orang-orang yang tadinya pemilik tanah, tadinya punya penguasai hasil-hasil pertanian dan perdagangan, mereka beri mesin. Karena penemuan mesin uap, penemuan teknologi, dan menggantikan buruh dan meningkatkan produktivitas. Sehingga produksinya bisa lebih banyak, tapi mereka juga membutuhkan bahan baku yang lebih banyak juga dari Asia. Nyedotnya menjadi lebih kuat. Dan yang terjadi di kota-kota Eropa itu perubahan dari urban landscape, yang tadinya didominasi oleh menara-menara gereja, katedral, dan istana, kemudian berubah menjadi apartemen tinggi-tinggi untuk pekerja, untuk beberapa strata masyarakat, dan menara-menara gereja tadi didominasi oleh cerobong-cerobong industri, pabrik-pabrik. Dan kalau kita lihat gambar itu atas dan bawah, yang paling beda itu di tengah, ini ada gambar penjara. Penjara menjadi suatu institusi penting di kota, karena kriminalitas, karena ketidakseimbangan sosial, itu memunculkan penyakit-penyakit sosial. Dan penyakit-penyakit sosial ini menjadi bagian dari kehidupan urban yang buruk. Bisa itu musuh politik, bisa itu penjahat, tapi yang paling jelas institusi yang namanya prison, itu menjadi penting sekali dan muncul di dalam urban landscape. Bukan hanya di Asia, tapi terutama di Eropa. Jadi yang terjadi ini, persoalan nomor satu, orang kaya tinggal di apartemen yang besar, gated community, istana, menikmati akses yang luar biasa pada cirkulasi, pada utilitas, pada resources, listrik, segala macam, mereka punya akses ke itu. Spasenya besar, sementara kaum buruh, kaum pekerja, tinggal di rumah-rumah petak, rumah-rumah sempit di kampung-kampung, yang pengap, penuh polusi, sudut kiri bawah itu, dalam kondisi yang amat-amat buruk, slum, squatters, yang akhirnya akan memunculkan dua hal, urban disaster. Urban disaster secara sosial namanya riot, pemberontakan. Konflik sosial antar kaya dan miskin. Yang kemudian disetari antar ras, antar agama, kemudian antar golongan. Jadi Pak Harto pakai istilah Pak Suwarto Sarah, suku antar golongan ras dan agama itu nggak boleh kita omong-omong supaya terjadi stabilitas, sehingga ekonomi bisa tumbuh. Tapi tensi itu, ketegangan dan konflik itu tidak bisa dihindari, apalagi kalau dalam kondisi yang dikompres, high density, padat kotanya. Yang kedua penyakit munculnya, kayak pandemi segala macam itu kan bukan karena virusnya jahat, virusnya memang jahat, tapi yang menjadi masalah kan soal overcrowded. Makanya pilkada ini juga harus hati-hati, terutama di tempat-tempat semangat banyak orang berkumpul, dan biasanya munculnya Covid juga menyebar itu mulanya dari nightclub, dimana orang dekep-dekepan, tempet-tempetan, di ruangan tertutup, atau di gereja, atau di masjid, ibadah dimana orang diem tapi ngumpul jadi satu, menyanyi sehingga rudahnya nyiprat-nyiprat, kotbah bisa terbang sampai 5 atau 10 meter, maka kondisi overcrowding ini munculnya penyakit sosial dan penyakit secara fisik juga. Dan untuk mengatasi itu, ini karena industri ya, jadi industri tadi membuat kota berkembang, imigren dari luar, urban immigration mulai memenuhi kota, terjadilah tadi penyakit-penyakit sosial, polusi, dan lain-lain, dan untuk menyelesaikan itu, salah satu contoh yang paling terkenal adalah kota Paris lagi. Kota Paris suatu zaman dulu kan grid, sungai, pusat, lingkaran, dan grid. Terpakailah ini seorang perancang kota oleh Napoleon III. Kaisar Napoleon III ingin menjadikan Paris sebagai metropolis, yang mewah, yang hebat, yang bebas dari penyakit sosial, dari masalah-masalah yang bikin pusing, pemberontakan, segala macam. Jadi harus ada kontrol ketat terhadap masyarakat. Lalu digunakanlah urban planning. Super imposisi dan konsep yang dipakai adalah menjadikan seluruh Paris itu sebagai penjara. Jadi idenya itu berasal dari prinsip yang namanya panopticon. Jadi ada satu menara pengawas di tengah, gambar kiri atas itu konsep penjara. Panoptik, optik itu bisa mengawasi, pan itu 360 derajat. Jadi bisa mengawasi 30 derajat. Sementara yang tahanan-tahanan sel-sel itu ditaruh di jari-jari dan dikeliling di perimeter, polisinya penjaganya ada di tengah. Sehingga kalau ada keributan dimanapun secara cepat bisa diatasi. Itu diterapkan di Paris melalui proa diagonal. Diagonal dan di setiap titik temu dari diagonal, di node itu ada pengawas di sana. Dan menara pengawas yang paling efektif itu Art de Triomphe, yang di pusat kota Paris. Dan itu bukan soal sumbu sebetulnya. Memang posisinya ada di sumbu utama Chamelechais di tengah. Tapi sebetulnya posisi dari Art de Triomphe, atau gerbang kemenangan itu diletakkan di daerah yang paling problematik di Paris pada saat itu. Itu golongan menengah ke bawah, itu golongan slums, yang banyak squatters, yang banyak permukiman orang miskin, yang sering banyak masalah sosial, pemberontakan, riot munculnya itu dari situ. Itu yang mendapatkan prioritas pertama untuk urban renewal. Jadi proyek urban renewal digunakan sebagai alat politik untuk bisa mengubah tatanan sosial, stabilitas, dan lain-lain. Dan di puncak, di atap dari Art de Triomphe, monumen itu adalah menara pengawas untuk polisi, untuk bisa melihat 360 derajat ada kesulitan apa, ada masalah kebakaran di mana, ada persoal pemberontakan di mana, dan lalu secara cepat bisa mengirimkan pasukan ke sana untuk memadamkan kebakaran, atau memadamkan pemberontakan itu. Sehingga terjadilah bentuk-bentuk kota yang aneh, mencang-mencang gitu. Kalau kita secara detail melihat morfologi kota Paris, antara bangunan dan avenue-avenue yang baru tadi, muncullah bentuk-bentuk yang aneh. Kenapa? Karena asalnya adalah grid, adalah organik, kemudian tiba-tiba dipotong-potong pakai geometri yang bentuknya segitiga. Lalu di ruang-ruang yang kagok tadi, ruang-ruang yang jelek tadi, diciptakanlah pasat, galeri-galeri, yang kemudian menjadi tempat pertukuhan mewah sampai sekarang, yang tertutup atapnya. Itu sebetulnya dari gang-gang dan ruang-ruang sisa yang ada di belakang blok-blok tadi. Itu mulailah dibikin fitur arkitektur yang baru untuk nyambung. Dengan cara itu, kota Paris bisa ditransformasikan menjadi kota yang amat mewah, menjadi kota dunia yang mencorong, yang menjadi sudut pandang, menjadi pusat perhatian masyarakat seluruh dunia. Paris, misalnya kota Bandung, Paris van Java, Menara Evo yang tadinya adalah simbol, bukan simbol apa-apa, itu sebenarnya bagian dari pekan raya industri, pekan raya dagang, tapi maksudnya hanya sementara, tapi sampai sekarang malah nggak dibongkar, karena malah dianggap sebagai sesuatu yang ikonik. Itu adalah simbol dari periode baru dalam sejarah urban, yaitu industri menggantikan pertanyaan. Dan bukan hanya industri itu sendiri, bahan bangunan baru seperti beton, seperti kaca, seperti baja, besi yang ditemukan sebagai bahan bangunan, tapi yang paling penting perempaknya pada kota adalah tadi, masalah tatanan sosial, politik, yang kemudian mengubah pola-pola kota secara drastis. Dan itu tidak memberhentikan soal rakyat tadi. Kita lihat secara tipologi bangunan, apartmen tipikal yang didesain untuk Paris yang baru, itu sebetulnya tidak mengubah situasi sosial sama sekali. Karena sosial stratifikasi tetap terjadi di dalam bangunan. Jadi yang tadi itu tersebutnya di distrik kota, menyebabkan pemberontakan, setelah dipotong-potong seperti kue lapis, mereka diatur lagi secara alamiah sebetulnya, secara ekonomi, masuk ke dalam slot-slot, dalam blok-blok vertikal. Sehingga orang-orang paling miskin, yang tadinya hidup di kampung itu tetap miskin, dan letaknya tetap paling susah asesibilitasnya dari jalan. Harus naik tangga, ini kan sebelum ada lift. Dan mereka tinggalnya di ruang-ruang sisa yang paling murah, yang sama hidup dengan tikus, dengan kucing, di bawah atap, di etik. Jadi, poor student servant, termasuk para pemikir-pemikir besar seperti Victor Hugo, atau tokoh revolusi Perancis, itu orang-orang yang tinggalnya di bawah atap ini. Karena mereka paling menderita, paling sengsara, mereka jadi kreatif. Dan mereka menulis banyak-banyak tulisan-tulisan politik yang akan mengubah dunia. Yang level kedua ada di bawah atap, asesibilitasnya juga agak susah, itu lower class tenant, yang sewanya paling murah, ruangnya disekat kecil-kecil, harus naik tangga banyak. Middle class itu di middle, tinggalnya di middle, keluarganya hidup di tengah. Orang kaya, wealthy upper class and family itu di lantai dua, yang hanya naik satu level, bawahnya itu toko, komersial, dapur, semuanya ada di bawah. Kemudian naik kedua, itu yang kalau bourgeoisie per class. Nah, sistem social stratification ini memang tidak bisa diatasi hanya dengan cara-cara klasik, dan ini bertahan terus sampai ke abad 19. Walaupun kota Paris kelihatan modern, sudah ada sistem subway bawah tanah, tanel untuk air kotor, sistem air bersih, apartmen yang mewah. Tapi penyakit sosial tadi tidak bisa berubah, karena selama sistem bourgeoisie, selama kelas sosial itu muncul, walaupun bukan secara ras, tapi secara income itu tetap dipisah-pisah, apakah itu horizontal, apakah vertikal, walaupun kota itu menjadi cantik, tapi penyakit sosial, tension, konflik, itu akan terus terjadi. Dan itulah yang mengilhami beberapa pemikir, planner, filosofer di Eropa waktu itu untuk melihat kondisi, oke kalau begitu persoalan sosial inilah yang harus diatasi, dan fisik yang menyesuaikan. Dan muncullah misalnya seperti Claude Nicolas Ledoux, hidup abad ke-18, abad ke-19, mulai merancang. Ideal City, ini tidak pernah dibangun kota ini, hanya ada dalam literatur urban planning. Ideal City also, pusat kotanya itu bukan gereja, bukan tempat prince atau raja, tapi pusat kotanya adalah gedung pertemuan umum. atau gedung kooperasi. Lalu sekelilingnya itu adalah tempat-tempat produksi, apakah itu produksi bahan baku, pertanian, dan lain-lain, tapi yang di tengah itu pabrik, industri. Makanya disebutnya Ideal City itu pusatnya adalah industri, kemudian di tengahnya itu adalah fasilitas untuk para buruh itu, dibalik jadinya. Jadi yang menjadi penguasa itu adalah si buruh, si pekerja, yang kerja keras membanting tulang. Itu yang harus menikmati posisi yang di tengah sebagai pekerja, sebagai amat produktif. Sementara yang orang-orang lain, misalnya sebagai supervisernya, itu justru harus di luar. Sebelah kanan misalnya itu contoh rumah dari supervisor. Supervisor sekaligus untuk menjaga pintu air. Jadi tugasnya fungsional. Justru kalau kamu itu punya kekuasaan sebagai supervisor, bukan berarti menjadi nikmat di tengah tanpa kerja apa-apa. Justru punya tanggung jawab yang lebih besar untuk mengatur air. Untuk menjaga supaya air yang menggerakkan mesin industri di tengah itu bisa tercapai. Jadi idenya adalah revolusi sosial. Tetanan sosial yang semakin ideal. Misalnya contoh lain OWEN, Ideal Community Based and Cooperative System di Amerika. Tengahnya kalau lihat bentuk kotanya itu berupa lingkaran juga. Lihat apartmen-apartmen di sana, itu kaya dan miskin, segala macam tidak dicerminkan di sini. Jadi ini tidak seperti apartmen di Paris tadi. Isinya apartmen itu egaliter, tergantung fungsi. Kalau fungsinya manajer, anaknya banyak. Pembagiannya lebih rasional. Di bagian tengah itu dikelilingi oleh pabrik-pabrik, industri-industri-industri, cerobong-cerobong, pusatnya gedung pertemuan umum, gedung assembly. Kemudian Valansteri, The Building Tag lagi. Jadi ada self-content, utopian community, 500-2.000 orang, 4 tahun. Beberapa sempat dibangun di Eropa, tiba-tiba komunitas ideal ini. Jadi bentuk kota, pola kota, justru dirubah sebenarnya rupa mengikuti idealisme bukan geometri seperti kaum Freemason, bukan simbol-simbol langit seperti Mandala atau Gentian, tapi sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih fungsional, yang lebih rasional. Atau istilah zaman sekarang itu modern. Tapi modernitas sendiri sebetulnya adalah revolusi sosial, bentuk tatanan sosial yang baru. Dimana bukan lagi berdasarkan hirarki, karena feodalisme, karena bangsawan dan rakyat selata, bukan majikan dan buruh, tetapi fungsional yang horizontal, egalitarian. Ini dicerminkan lewat sencana kota yang cukup terkenal, yaitu oleh Tony Garnier. Ini sebetulnya adalah sayembara, jadi tidak pernah diwujudkan secara nyata. Di dalam sayembara itu dia meletakkan prinsip-prinsip bagaimana suatu kota industri yang ideal masa depan itu seharusnya dibuat. Ini awal abad 20. Sudah ada permisahan antara housing, work, leisure, and health. Jadi zoning-nya dibagi. Jauh ini sebelum Le Corbusier, sekarang mulai berpikir soal sencana kota yang baru. Di awali dari Tony Garnier. Amat penting. Itu kota lama, kita lihat old town itu kecil di situ. Kota lama itu disambung lewat jalur sirkulasi, lalu ada pusat kota baru. Dan di pusat kota baru itu, kalau kita lihat ada menara paling tinggi, itu sebetulnya gedung Kongres. Itu gedung DPR-nya. Perwakilan rakyatnya. Pusat kooperasi ada di situ. Lalu fasilitas yang paling besar, bukan seperti kota yang tadi, cerminan yang gambar pertama, bukan penjara, tetapi hospital, rumah sakit. untuk menyehatkan. Lalu industri dipisahkan dari permukiman, supaya polusi tidak mempengaruhi kehidupan. Lalu industri itu dikaitkan langsung kepada sungai, jalur transportasi, stasiun, kereta api, dan jalan raya. Itu dimasukkan di daerah industri. Dan untuk power semuanya itu perlu power, energi, itu hydroelectric power station, ditaruh di ujung sungai. Mungkin air terjun di sana. Perencananya amat rasional dan scientific. Kalau kita lihat beberapa image dari kota industri yang diusulkan oleh Garnier, dari pusat kota, yang terdiri dari taman kota, gedung besar, gedung assembly, kemudian ada tempat olahraga di sana, yang bawah. Kemudian kita lihat banyak hijau di situ. Ini jauh sebelum Garden City itu mulai muncul, dia sudah melihat bagaimana pentingnya landscaping. Jadi yang tinggal di rumah-rumah besar seperti istana, sebetulnya ini adalah pegawai-pegawai buru-buru kecil dari industri, yang hidup dalam bentuk seperti mansion, tapi dia bukan menguasai bangunan untuk dirinya sendiri, tapi hidup bersama-sama yang lain, sehingga semua orang merasa punya dignity, punya harga diri, seperti kaum menak, seperti kaum bangsawan. Dan punya istana juga, tapi ini istana yang berupa apartmen-apartmen. Sebelah kiri fasilitas industri dan pelabuhan yang besar, sebelah kanan pusat kota, yang di bawah itu adalah sekolah, yang di tengah di bawah ini, ada tempat olahraga di sana. Istilah mens sana inkorpore sano. Dalam tubuh yang sehat adalah jiwa yang sehat. Itu untuk kaitannya pada produktivitas industri. Sistem sekolahnya, makanya sekolah disebut gymnasium. Jadi sport itu sebagai bagian utama dari kurikulum, bukan matematik, bukan bahasa. Bahasa penting, tidak jadi bahasa Inggris, bahasa Latin, matematik penting. Tapi yang paling utama adalah kesehatan jasmani dan rohani. Dan itu mulainya dari sport. Karena sport dia bisa sportif. Karena sportif, maka dia tidak jadi koruptor, dia tidak jadi main belakang, suka menusuk dari belakang, tapi equal. Tidak mau saling menguasai atau menipu, tapi sportif. Itu dicapai lewat olahraga. Maka fasilitas olahraga, fasilitas sport itu menjadi jantungnya dari masyarakat komunitas kota yang baru. Lalu muncul konsep lain yang cukup berpengaruh dari Ebenezer Howard, Garden City, tahun 1898. Dia punya satu ide baru tentang masa depan, masa ini, living in the suburbs, working in the smoke. Pemisahan antara industri dan kota. Yesterday, living and working in the smoke. Karena polusi dari industri. Tomorrow, living and working in the sun. At Garden City. Jadi dia membuka konsep dari tiga magnet. kota, itu unsur-unsur positifnya adalah banyak pekerjaan, oportunitas, ekonomi, semua itu ada di kota. Semua orang di kota. Ketarik oleh magnet itu. Sementara country, itu dia punya resources, alam luar biasa, kesehatan, segala macam, pertanian, semua ada di desa. Itu juga jadi magnet. Tapi masalahnya, ada hal-hal negatif juga. Di kota negatifnya banyak. Polusi, crime, overcrowded, konflik, penyakit, itu ada di kota. Di desa, nggak ada lapangan kerja, sepi, pendidikan juga nggak ada. Sehingga unsur negatif dari dua ini akan dihilangkan lewat yang ketiga, magnet yang ketiga, yang misalnya town country. The people. Town country, where they will go. Bukan ke magnet kiri, magnet kanan, tapi magnet yang bawah. Itu garden city yang baru. Sehingga garden city itu jadi semacam magnet baru yang ditanamkan di existing kota, kota existing, itu menjadi daerah ideal yang akan nanti mempengaruhi yang lain kalau ini menjadi model. Jadi beauty of nature ada di situ, kemungkinan social opportunity, kemudian low rent, low rates, low prices, high wages, plenty to do, no sweating, flow of capital, pure air and water, good drainage, bright home and garden, no smoke, no slum, freedom, cooperation. Tatanan masyarakat yang baru itu disitakan di sana bukan lewat paksaan politik, geometri, atau simbolisme, tapi lewat sesuatu yang sifatnya rasional, yang bisa di-plan. Plannya itu muncul dalam bentuk tadi central city, desentralisasi. ada kota yang ini bentuknya, ada kota pusat central city. Populasinya dikontrol, nggak boleh terlalu banyak penduduk. Sebenarnya kalau udah mulai, bikin satelit. Dan kota satelit ini cukup nanti untuk membentuk kehidupan yang ideal, 9.000 sekian orang, 9.000 sampai 32.000 acres untuk 32.000 orang. Ada kota Concord, kota Garden City, Gladstone. Ini hanya kota-kota hipotetikal, konsep. Dikaitkan dengan, di-link dengan jalur mobil untuk kendaraan dan kereta api yang efisien, sehingga orang dari tempat tinggalnya bisa mencapai titik-titik lain secara cepat, tanpa harus sulit. Saya mau tinggal di sini, kerjaan ada di sana, tinggal pakai pabrik transport ke situ. Jadi tidak ada gunanya kita imigrasi ke sana dan overcrowding di sana. Jadi dibagi rata antara itu. Dan dengan cara itu tercapai keseimbangan antara alam dan manusia, dan kultur, dan kebudayaan. Urban dan rural itu seimbang, campur jadi satu. Jadi kalau lihat diagram-diagram ini, bisa dilihat bagaimana ide itu sebetulnya diterjemahkan menjadi konsep, misalnya seperti di Jerman, di St. Thornton, di housing estate, misalnya di Berlin, misalnya di Frankfurt, dan juga akhirnya menyebar juga ke seluruh dunia. Sebagai contoh misalnya Pulau Tiong baru estate yang di Singapura, bahkan sampai ke tipologi bangunan pun mirip. Yang kiri itu di Siedlung di Berlin, yang sebelah kanan itu di Singapura. Dan ini banyak juga diterapkan, misalnya kota-kota lain seperti Bandung, yang terkentuin pola kota Singapura ya. Itu kan Garden City juga. Ada ring, ada pusat kota, tengah adalah water catchment area, lalu ada kota-kota satelit untuk permukiman, yang campuran antara perumahan dan industri, dan setiap orang itu tidak jalan lebih dari 200 meter untuk bisa mencapai tempat rekreasi. Bandung misalnya, Garden City, tidak diterapkan di seluruh kota, tapi di sebelah sudut utara kota, tapi istilahnya di sana karena ini kota kolonial, Europese Second Way, tempat permukiman Eropa. Sementara yang kuning yang di bawah, gambar sini yang merah itu yang Eropa, yang bawah ini adalah orang Perigumi, dan Cina, Arab, semua tinggal yang di kuning ini. itu tidak tersentuh oleh Garden City. Jadi Garden City yang dirancang betul-betul oleh Belanda pada saat itu tahun 30-an adalah sudut utara dan ke arah timur. Itu yang kemudian menjadi Garden City, Bandung. Itu dirancang secara organik sesuai dengan kontur. Banyak pepohonan, karena tropik, tidak sama dengan yang di Eropa. Mulai muncul simbol poros-poros baru. Misalnya Istana Gubernur Jenderal akan dibikin di Dipati Ukur sana. Karena istilahnya Bandung akan dijadikan ibu kota Netherlands India tahun 30, pindah dari Batavia yang sudah rungsek. Lalu gedung sate itu menjadi gedung harusnya direncanakan menjadi kementerian dalam negeri. Lalu Departemen Pemerintah itu berjajar sepanjang poros. Kantor Gubernur Istana ada yang paling atas. Sayangnya sekarang ini jadi slum. Jadi tempat permukiman padat karena tidak pernah dilaksanakan. Lalu ada segitiga di sini, itu trias politika. atau Landrat, kemudian ada Perwakilan Rakyat atau Foxrat, kemudian ada Eksekutif, Gubernur Jenderal kantornya di sini. Ini trias politika, ini kementerian-kementerian, dan kantor-kantor pemerintah termasuk kantor pos. Tetap kantor pos Bandung dan menempat di tempat itu. Ini untuk yang pertambangan. Yang pertambangan sekarang jadi museum geologi di sana. Masih banyak yang sesuai dengan itu. Dan perumahannya sendiri dibagi dalam kelompok-kelompok. Seperti ini misalnya di daerah Gempol di Bandung, ada jalan besar, sekitar jalan besar itu ada note. Di note itu adalah rumah orang-orang kaya, tanahnya lebih besar, bayar pajaknya lebih besar. Untuk meng-cross subsidi kampung yang ada di dalamnya. Tapi kampung yang di dalam itu pun dibagi secara hirarki. Ada lapangan di tengah, yaitu pasar. Lalu ada rumah-rumah yang dibagi dua. Jadi ada apartemen yang satu unit kecil atau dua unit. Ada single, ada double, ada triple, ada quadruple, ada empat, ada yang enam. Itu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka. Tapi mereka dicampur di sini. Tidak ada perbedaan kelas seperti apartemen. Dan suasananya seperti kampung, tetapi kampungnya kampung modern. Dan ini di cross subsidi. Harga tanah yang ada di sini di cross subsidi oleh pembelian harga tanah yang lebih mahal yang ada di luar, yang di jalan besar. Dan ini seperti mosaik, seperti puzzle, yang diatur di dalam seluruh bagian kota itu. Sementara kota yang lamanya sendiri diatur ada untuk estetika kota, itu block dan node. Untuk block, ada empat tipologi bangunan yang berbeda. Tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Tipe C, tipe A itu diagonal ujungnya. B itu lingkaran, runcing. D itu beda. Jadi ada A, B, C, D. A itu melingkar, B itu dipinggul sudutnya, yang D itu setback dan menara, yang C itu dipinggul lagi. Jadi kombinasi ini selalu ada empat tipologi yang berbeda, dijadikan prinsip dari perancaraan kota secara tiga dimensi. Dan itu diterapkan bukannya di Bandung, tapi juga di Medan, di Malang, di beberapa bagian Semarang, pada saat tadi Kementer mulai dibentuk tahun 1903, dan prinsip-prinsip urban design diterapkan secara merata kepada kota-kota otonom tadi lewat satu buku manual. Dan buku manual ini dikembangkan oleh para arsitek dan engineer perancana kota, perintegrasi. Dan itu setiap bangunan yang akan dibangun di sana harus minta izin bangunan. Dan izin bangunan bukan hanya memeriksa garis sempadan, bukan hanya memeriksa soal kelengkapan administrasi, tapi juga bentuknya seperti apa. Bentuk atapnya, bentuk sudutnya. Itu yang semua harus disesuaikan supaya terjadi satu rencana kota yang harmonis. Dan pendekatan ini memang sangat berbeda dengan pendekatan seperti yang di Paris tadi. Lalu masuklah kita ke periode ide lain, Pocobusye, tahun 1920-2022, itu sudah mengeluarkan ide tentang kontemporary living untuk kota 3 juta, Ville Radiusse, atau Ville Contemporain. Sini mulailah muncul ide untuk zoning kota modern berdasarkan grid, living, working, moving, recreation. Kalau di Indonesia itu, Wisma, Karya, Marga, Suka, yang dipakai oleh Departemen Perumahan untuk mengumpungkan rasa kota itu. Kobusye ini amat berpengaruh, karena dia ekstrem, ekstrem rasional. Nomor satu, Kobusye sendiri adalah seorang sosialis. Jadi cara berpikir dia tidak peduli dengan cara kelas. Dan salah satu cara untuk menghapuskan kelas borjuasi, feodalisme, dan lain-lain, adalah dengan menghancurkan hak milik mereka. Jadi permukaan tanah itu harus milik publik. Tidak boleh hak milik di situ. Semuanya hanya boleh hak pakai atau hak sewa. Pemilik-pemilik itu hanya boleh ada di apartmen-apartmen yang di atas, tapi permukaan tanah harus dibebaskan. Jadi ideal site itu adalah level, open, and clear of buildings. Hapus sama sekali. Jadi pemilikannya juga. Bukan hanya soal bentuknya. Bukit, gunung, itu bisa menciptakan inequality. Orang kaya akan cenderung tinggal di gunung. Kemudian itu menghalangi. Lebih baik gunung juga dibabat. Idealnya itu flat. Kemudian ada yang namanya central business district. Itu tempat pengusatan, tempat kerja. Ada skyscraper, pangunan-pangunan tinggi. Grit. Kemudian setiap skyscraper dihubungkan dengan jalur sirkulasi yang amat efisien. Tube station bawah tanah. Kompleks transportation system. Highway. Di atas atau di bawah. Kemudian housingnya bukan bangunan tinggi, tapi bangunan rendah. Middle race. Dan dicampur dengan taman, sikzak-sikzak. Jadi kalau diperhatikan, sebetulnya idenya Kobusia ini campuran dari ideal city-nya Tony Garnier, garden city-nya Ebenezer Howard, dan juga impian tentang teknologi-teknologi masa depan, tentang pembangunan, bangunan pencakar langit, semua digabung jadi satu, disuperimpos, lalu dia bungkus lagi dengan sistem penzoningan. Jadi imagenya ini, jadi memang dia amat terobses dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi penggunaan space di kota. Dia bandingkan gambar yang kiri bawah ini antara pola grid morfologi kota jaman medieval dibandingkan grid-grid yang seperti di Barcelona atau Paris-nya si Haussmann, dan juga pola kota-kota di Asia, lalu dibandingkan dengan semua yang hitam ini, dia pakai figure and ground, yang hitam itu dikumpulkan jadi satu, pola kota dia yang berupa perumahan yang siksak-siksak medium rise itu sebetulnya bisa menggantikan itu semua. Jadi yang hitam bisa dikumpulkan menjadi pita memanjang bangunan. Dengan bangunan memanjang tadi, maka banyak ruang hijau yang terbuka sisa, dan ruang hijau yang terbuka itu bisa dikembalikan lagi pada publik sebagai udara, resursus, air, segala macam itu bisa kembali lagi kepada kehidupan untuk memperbaiki mutu kehidupan masyarakat yang tidak sehat, yang penuh dengan konflik sosial di sini. Dia punya rencana di Paris, misalnya Plain Voysin tahun 2025, ini tidak berhasil dilakukan sepenuhnya, tapi kita lihat bagaimana kota Paris yang sudah diacak-acak oleh Haussmann, dihapus lagi oleh dia, lalu rencana dia diterapkan di situ. Dan ini juga terjadi di mana-mana sebetulnya, seperti kota Singapura juga. Sebetulnya banyak menggunakan pola-pola Kobuzi. Tapi yang paling penting dari konsep itu adalah konsep dari bagaimana kehidupan manusia, baik secara individual atau sosial, itu bisa menikmati sepenuh-penuhnya potensi alam, apakah itu pemandangan, view, sinar matahari, kehijauan, dan lain-lain, lewat teknologi. Teknologinya itu lewat live, utilitas, elektrisitas, sehingga dia mengucapkan satu dogma, bangunan itu adalah mesin to live in, sebuah mesin untuk kehidupan, membantu kehidupan untuk menjadi nikmat. Dan kenikmatan kehidupan itu harus dikembalikan lagi kepada alam. Untuk muncul tipologi yang dia usulkan bentuknya adalah seperti ini, kayak ocean liner, seperti kapal pesiar. Jadi dia melayang, disanggah oleh piloti, disanggah oleh tiang-tiang, karena tanah itu sebandar ruang publik, di mana udara, di mana alam itu bisa mengalir, komunitas itu mengalir, dan dimiliki oleh sebuah apapun. Diangkat seperti kapal di atas samudera, di atas kapal itu, atau rumah tadi, semua kebutuhan elektrisi, listrik, minuman, segala macam air bersih, makanan itu bisa terjamin secara independen, lepas dari bumi. Makanya atap dipakai sebagai sekolah, tempat olahraga, jogging, dan lain-lain dimanfaatkan untuk itu, karena bisa dapat sinar matahari secara maksimal, udara secara maksimal. Lalu apartmen yang di tengah sendiri, ini gambar potongan, gambar yang di bawah itu, di zigzag, tempat living-nya punya double height, seling-nya tinggi, tempat tidurnya rendah. Kemudian pulak-balik kiri-kanan, atas dan bawah, setiap orang punya dua lantai, lalu bagian tengah, ada lubang di sini, itu sirkulasinya, jalan raya di udara. Jadi ini kayak kota yang ditumpuk. Ini diterapkan misalnya seperti di Singapura secara ekstensif tahun 60-70-an, kota-kota namanya New Town diciptakan untuk kelompok masyarakat, ada CBD di tengah, kemudian muncul town-town center, sistemnya radio-konsentrik seperti ID Garden City, tapi tetap konsentrik. Nah di setiap tahun kecil-kecil itu ada pusat kota, dan pusat kotanya itu ada fasilitas seperti tadi, kalau kota industrial city-nya Tony Garnier tadi, ada auditorium, ada budung bioskop, ada supermarket, sekolah, tempat kantor administrasi, polisi, semuanya dikumpulkan. Rumah sakit ada di tengah, lalu perumahannya dipecah-pecah berubah, blok-blok high rise, supaya bisa membebaskan tanah sebanyak mungkin, dan tanah itu dipakai untuk kehijauan, untuk tanaman, untuk udara bersih, untuk fasilitas umum. Lalu masuklah kita ke periode terakhir yang kita alami sekarang, periode informasi. Bagaimana sebenarnya konsep kota itu berubah dengan itu? Muncul istilah yang namanya smart city. Smart city itu kaitannya kepada pond planning, beberapa model yang misalnya, bagaimana impact terhadap environment, terhadap alam, terhadap sustenabilitas, menyangkut air, water quality, menyangkut security, menyangkut transportasi, menyangkut kesehatan, dan lain-lain. Dan bukan hanya soal sensor, bukan hanya soal monitoring, tapi big data yang diberikan oleh internet itu dipakai sebagai dasar untuk planning, untuk membuat planning yang lebih baik, untuk bisa menghitung secara lebih tepat. Tentu ditambah dengan sensor-sensor untuk otomatisasi, untuk melihat masalah di sini atau di sana, dan bisa ditangani secara cepat. Jadi sebetulnya lebih informasi itu untuk efisiensi penanganan persoalan. Rituan Kamil di Bandung kan selalu bangga dengan kontrol, kayak semacam war room, kontrol room-nya, banyak monitor TV di mana-mana, pakai apps kalau ada kebakaran, kalau ada yang masalah penuh ambulans, untuk dapatkan respon secara terpadu. Nah itu semua adalah kemudahan yang diberikan oleh teknologi informasi, sebagai contoh, di Singapura sebetulnya itu bukan hanya menyangkut itu, teknologi juga menyangkut persoalan air misalnya, nomor satu, water security. Bagaimana kita menjamin suplai air, karena air itu menjadi semakin mahal. Membersihkan air itu tidak murah. Dan air sendiri kalau penduduk makin banyak, kesedot makin banyak, itu bisa habis airnya, dan itu bisa menghancurkan kota. Contoh klasik dari itu adalah kota Angkor. Angkor itu kota yang paling besar di dunia waktu itu, di Asia, hancur hanya karena ekspansinya terlalu besar, penggunaan air untuk kolam-kolam, dan pengairan sawah-sawah terlebih banyak daripada jumlah air yang bisa dihasilkan di gunung-gunung, karena gunungnya deforestation, dipotong semua pohonnya. Pohon-pohon di sekitar Angkor habis dipakai untuk membangun kota. Karena mereka lupa untuk menjaga stabilitas itu, menjaga kelestarian alam dibandingkan dengan ambisi untuk memakarkan kota, maka terjadi masalah kekurangan air, masalah banjir, masalah bencana, karena itu maka menjadi lemah. Karena lemah lalu diserang oleh orang Birma, lalu jatuhlah kerajaan Angkor. Hanya karena itu. Jadi persoalan air itu sekarang makin menjadi mendesak, karena apakah air itu sebetulnya milik publik atau milik private? Kalau mau minum air bersih, kalau zaman dulu kan kita pemerintah yang menyediakan, pemerintah kan tidak mampu menyediakan, sehingga tergantung pada perusahaan air swasta. Sehingga orang harus membayar air itu. Kalau air itu pada dasarnya adalah milik semua orang, seperti udara, kenapa kita harus membayar? Itu kan jadi persoalan besar yang mungkin akan menimbulkan konflik dan akan mempengaruhi perencanaan kota masa depan. Kedua, energi. Sekarang kebanyakan energi itu dari air juga, air terjun. Atau nuklir. Tapi kalau nuklir kan bahaya, karena kalau meledak, gempa bumi, pecah, atau kena tsunami kayak di Fukushima, efeknya bisa ratusan tahun tidak hilang. Dari batu bara, atau dari minyak, atau dari gas, tapi kan itu juga akan habis. Jadi ada persoalan besar menyangkut bagaimana melakukan energi, kepercayaan air. Sehingga ada banyak tempat seperti Singapura, seperti negara-negara lain itu menggunakan tenaga surya, yang perbarukan, atau pakai recycling, untuk bisa memencahkan persoalan energi. Teknologi juga harus dikaitkan juga pada makanan, bagaimana perencanaan kota bisa mempengaruhi ketengah produksi makanan, urban farming. Bukan hanya hidrofonik, tapi memanfaatkan teras, memanfaatkan atap, memanfaatkan ruang bersama sebagai tempat yang produktif. Sehingga terjadi krisis makanan, ada pandemi, tidak lagi ada ekspor-impor, antar provinsi ditutup, kita harus tetap bisa survive. Cukup kebutuhan antara protein, cukup kebutuhan untuk makan, segala macam. Itu akan mempengaruhi perencanaan kota di periode informasi ini. Karena informasi, big data, komunikasi, simulasi, semuanya tersedia pada saat ini untuk menyempurnakan apa yang tidak sempurna di masa lalu, yang dilakukan secara analog dan manual. Kemudian soal land security, karena tanah itu juga terbatas, kota tidak bisa melebar sejauh-jauhnya. Tidak bisa menara itu setinggi-tingginya. Manalogen tinggi, mungkin banyak energi yang diperlukan untuk lift. Jadi barangkali ada frontier lain di bawah tanah yang dimanfaatkan untuk bisa membebaskan permukaan tanah yang langka tadi, untuk ruang publik, untuk ruang hijau, untuk air, untuk kesejahteraan bersama. Sehingga lewat teknologi dan digital, termasuk informasi, termasuk teknologi, untuk aliran udara, untuk listrik, untuk bikin tanah. Harus dipakai untuk memanfaatkan ruang yang belum dimanfaatkan di bawah. Dan persoalan aging society. Bagaimana untuk bisa mencampurkan tadi masalah mengatasi persoalan konflik sosial, antar golongan, antar agama, antar generasi, antar aspirasi politik, menciptakan masyarakat yang harmoni. Itu semua harus bisa diprogram dan disimulasikan dan diciptakan berdasarkan pengetahuan dan teknologi yang kita miliki sekarang. Bagaimana meningkatkan wellness lewat sharing, lewat public transport, prioritas pada perjalanan kaki, prioritas pada sepeda, pada color society. Ini semua akan dibantu sekali oleh teknologi informasi. Ini akan membuat transformasi baru kepada perencanaan kota, termasuk drone, secara distribusi barang, pengiriman makanan, pengiriman pos, yang kemudian dipakai menjadi satu kota yang ideal untuk masa depan. Jadi contoh-contoh tadi, yang saya sampaikan tadi, apa yang dilakukan Singapura selama ini, sebagai satu negara yang kecil, hanya 700 km persegi, tanpa resources, energi import, air juga harus diimport dari Malaysia, makanan sebagian besar diimport. Bagaimana bisa survive? Jadi dengan cara-cara tadi mengatasi beberapa persoalan itu, dan master plan yang direncanakan untuk 2030, lebih banyak land, lebih banyak rumah, lebih banyak kota, diterapkan menjadi bagian dari kota ini, menjadi arah dari bentuk urbanisme baru, yang barangkali belum pernah ada sebelumnya, yang tidak terpikirkan oleh Ebenezer Howard, atau oleh Le Corbusier, atau bahkan oleh generasi yang masa lalu. Jadi dunia ini maju terus, dan kita bermimpi soal yang namanya society 5.0, society 5.0, human-centered society that balance economic advances with the resolution of social problems, a system that highly integrate cyberspace and physical space. Ini barangkali yang akan menjadi sasaran dari tadi, setelah masyarakat informasi, setelah pandemi, setelah persoalan new normal, bentuk urban seperti apa yang akan muncul? Dan ini menjadi tetap open questions. Dan kita tahu bahwa tahun 2050, itu adalah suatu turning point yang kita tidak bisa hindari kalau kita tidak mengubah cara berpikir kita dan menemukan solusi-solusi baru untuk urban, terutama di Asia. Tahun 2050, jumlah penduduk dunia akan mencapai 10 bilion, dan India penduduknya akan menjadi lebih besar daripada Cina. Kemudian WWF tahun 2002 meramalkan bumi tidak punya lagi cukup resources, air, makanan, energi, to sustain human life. Kalau pola konsumsi kita, cara kita mendesain, cara kita hidup tetap sama seperti sekarang, maka tahun 2050 ada defisit antara jumlah mulut manusia yang harus dikasih makan, dan kemampuan bumi untuk bisa memberi makan pada mulut itu. Sehingga makanan akan kurang, akan drop, energi akan drop, air akan drop, jumlah penduduk akan makin banyak. Gap inilah yang menimbulkan nanti bencana-bencana yang sambung menyambung dan susul menyusul, kalau kita tidak mengubah. Prediksi UN, 2 dari 9 orang di dunia akan menjadi 60 tahun atau lebih tua. Kejadian hidup akan melebih 76 tahun, sehingga masalah masyarakat hidup akan menjadi problem besar setelah 2050. Pada 2050, kota Asia sudah berprediktir menjadi rumah kepada lebih dari 60% di dunia dunia. Jadi 40% di dunia dan 60% di dunia dari seluruh penduduk dunia. Ini adalah PR sebetulnya dari generasi kalian yang sekarang sedang ikut mata kuliah ini. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi. Kalau kita mau bertahan untuk menemukan solusi-solusi baru, di samping perubahan yang menjadi masalah besar kita, kemudian disaster, gempa bumi, pandemik, terorisme, polusi, keadilan sosial, habisnya sumber daya alam, dan sebagainya. Ini semua adalah problem besar yang belum selesai, yang belum menemukan jawaban yang tepat saat ini. Formulanya seperti apa? Dan itu yang akan menentukan arah dari hidup kita yang akan datang. Dan sebagai perdoman, sebetulnya PBB sudah mengeluarkan 17 Sustainable Development Goals. Dan ini yang akan menjadi titik tolak untuk bisa merancang suatu kota yang lebih baru, yang lebih ideal lagi ke depan, yang barangkali sama sekali berbeda dengan apa yang ada sebelumnya. Tapi apa yang sudah ada sebelumnya bisa dijadikan pelajaran. Kita belajar dari sejarah apa yang berhasil, apa yang bagus dari yang lalu. Kalau kita ambil masa kini untuk bisa diterjemahkan masa depan untuk menghadapi persoalan generasi yang akan datang. Oke, terima kasih. Saya berhenti dulu di situ. Baik, terima kasih banyak Pak Johanus Widodo atas materinya yang sangat inspiring dan kaya referensi. Jadi kita tidak hanya disuguhkan tentang contoh-contoh perencanaan kota dari tadi dibagi ke dalam beberapa periode. Sebenarnya bukan periode juga ya? Bukan periode, tapi karakter. Karena semuanya bisa terjadi pada saat bersamaan. Jadi bukan seperti periode, tapi tadi ada dari... Tipe, tipe society. Tipe ya, dari proto-urban sampai... Klasifikasi ya, tipe, tipe society, klasifikasi atau tema ya. Sosial tematik. Jadi dari proto-urban sampai yang terakhir, wacana dan praktik soal smart city. Terima kasih Pak Johanus. Kami mempersilahkan untuk para peserta, baik mahasiswa maupun publik, untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan kepada Pak Johanus Widodo. Saya terutama ingin mengundang para mahasiswa dari kelas sejarah dan teori arsitektur serta architectural history and theory one. Gimana kalau dibuka videonya semua supaya kita nggak ngomong sama tembok? Terus gambarnya langsung tembok. Temboknya tembok bersejarah. Mohon semuanya bisa menyalakan kamera video ya. Sekalian saya juga... Kalian foto. Foto kan penting nih. Sekalian saya juga bisa mengecek daftar hadir mahasiswa. kalau nggak ada wajahnya dianggap tidak hadir. Hanya login aja. Ancamannya ampuh gitu. Tolong yang mahasiswa bisa dinyalakan. Oke silahkan kalau dari mahasiswa ada pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan Pak Johanus. Saya rasa ini sangat menarik ya. meng-cover dari era... Tadi dari topik tentang agrikultural, society ya. Kemudian masuk industrial society. Sampai terakhir contemporary, city. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Bisa dicat dulu atau langsung ya. Ini generasi informasi ya. Tapi kita masih punya kalau Indonesia industrial masih ada, agrikultural masih ada, bahkan yang tribal juga masih ada. Mungkin sambil nunggu nih Pak Johanus ya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit kali ya. Tadi yang tentang mandala itu menarik, itu yang di awal. Jadi saya ingat tentang situs Trawulan. Kan Majapahit ya. Di Majapahit itu walaupun sekarang masih kontroversi terkait dengan versinya McLenpon, Sturham. Dan ada banyak versi terkait dengan pola kota Majapahit. Nah dikaitkan dengan mandala. Kalau kita lihat, sepertinya kalau lihat dari polanya McLenpon ini... Pola pikir McLenpon itu kan sebetulnya sudah punya prekonsepsi Hindu. Padahal Majapahit sendiri bukan Hindu. Tapi kalau kita lihat studi-studi lain, kota Majapahit sendiri sebetulnya kosmopolitan. Sudah ada orang Islam yang tinggal di sana pada abad 14 itu. Dan ini menarik. Jadi karena seperti keberadaan alun-alun sendiri. Kalau alun-alun di situs Trawulan, alun-alunnya itu tidak terlalu menonjol. Seperti Yogyakarta. Karena kalau Yogyakarta kan sangat keras aksisnya. Mungkin itu tadi pengaruh dari Freemason tadi. Tapi kalau di Majapahit, sepertinya garis lurus aksis itu tidak terlalu menonjol. Dan ini juga sama seperti Banten. Banten walaupun juga kota Islam. Dan juga saya rasa sama dengan Majapahit kosmopolitan juga. Dan aksis itu tidak terlalu eksis di situ. Nah ini yang saya lihat perbedaan mencolok antara era Mataram Islam, kemudian era Majapahit dan era Banten tadi. Pusatnya Majapahit, Banten, kota kosmopolitan seperti Malaka tadi. Pasar sebetulnya, pusatnya itu. Di mana semua orang bisa kumpul dan demokratis. Bahkan bangunan-bangunan agama juga berkumpul sepanjang pasar. Dan pasar bukan hanya square, bisa saja street. Bisa juga berupa pelabuhan. Dan bisa multiple market. Ada di mana-mana. Dan yang tadi Pak Gemas bilang soal alun-alun, sepertinya kan Belanda yang mempromokasikan alun-alun sebagai pusat kota kolonial. Kayak Sumedang, Cianjur. Alun-alunnya itu kan ciptaan Belanda. Jadi bisa dilihat referensinya dari buku Kromo Belanda itu. Jadi alun-alun, lalu sebelah kiri selalu dikasih masjid, karena ngiblat. Jadi alun-alunnya bisa jadi luberan. Sebelah kanannya pasar atau akan jadi toko. Di bawah itu yang orang istana dari asisten residen. Lalu yang ada penguasa peribumi taruh di atas. Maaf, di bawah itu yang pengusaha peribumi. Ngadep ke utara. Yang di utaranya ditangkringin, itu asisten residennya Belanda. Residen Belanda. Yang mengawasi selatan dan di belakang asisten Belanda itu adalah penjara. Jadi untuk kepalanya itu ditangkringi oleh Belanda, bukan oleh peribumi. Peribuminya taruh di bawah. Di Banten juga seperti itu, Pak. Di Lebak, di Serang. Karena Belanda itu. Jadi pola kota kolonial. Jadi kalau bilang alun-alun Indonesia itu adalah Indonesia salah. Itu tidak native. Itu sudah dikolonialkan. Kalau kita mungkin konsep alun-alun itu lebih seperti pekarangan raja, Pak. Aslinya kalau di Plaret, di Kartosuro, itu halaman depan dari rumah bangsawan. Dari raja. Kalau India itu tiga. Jadi ada Gopuram atau Gopgapura. Kemudian ada halaman depan. Kemudian ada yang namanya Pendopo atau Mandapa. Nah dibalik Mendopo itu adalah yang bangunan utama. Nah struktur itu masih kelihatan jelas. Sebetulnya di Kraton Jogja masih kelihatan. Bahkan di Masjid Gede Jogja. Itu kan ada Gopuram. Kemudian ada tempat gamelan yang kiri-kanan dimana semua orang muslim, non-muslim bisa masuk dengan gamelan skaten itu. Baru masuk Gopura kedua. Di situ ada air yang harus dilewati sehingga semua orang yang melewat ke sana itu sudah muslim. Ibaratnya kan wudhu dulu. Dipaksa wudhu. Baru masuk ke Pendopo dan baru masuk ke ruang masjid utamanya. Nah hirarki itu. Di alun-alun itu sebetulnya bagian halaman depan yang dipotong. Dibuang pagernya. Jadi kalau lihat denah dari peta kota Jogja dulu, alun-alun Jogja itu sebetulnya pagernya itu ada di luar. Itu bagian dari halaman depannya Kraton. Tapi sebelah kiri, sebelah masjid, itu kan kauman. Nah kauman kan musuhan dengan Sultan. Jadi mereka tidak mau lewat ringin kurung yang di tengah dua karena mereka bilang kami bukan orang Jawa lagi tradisional ikut Hindu. maka muncul diagonal di pola itu. Karena mereka menghindari ringin berdua di tengah supaya tidak masuk dalam aksesnya Sultan. Ini menarik kalau kita bandingkan Jogja dengan kota gede. Karena kalau di kota gede, alun-alunnya itu memang masih representasi di halaman bangsawan. Dan garis akses itu tidak terlalu kuat kalau di kota gede dibandingkan dengan pola Jogja dan Surakarta. Nah ini tadi menarik terkait dengan air nih Pak Johannes dengan kota-kota antik kita. Di Majapahit itu ada Segara. Nah tapi kalau kita lihat seperti situs kota Ratu Boko. Mereka justru mengandalkan air itu dari air hujan. Jadi penampungan air-air hujan makanya karena memang dari sisi setting juga tidak memungkinkan mereka mendapatkan air langsung dari sumber mata air kalau kita lihat. Nah ini model-model kota kemudian ada model Segara, air. Nah ini apakah juga menjadi ciri khas untuk kota-kota model pedalaman di Indonesia? Apakah memang air itu jadi komponen utama untuk sebuah kota? Bedanya gini, kalau kota pesisir, kan beda pesisir dan pedalaman ya. Kalau pesisir itu selalu sungai, muara sungai dan sungai masuk ke dalam. Lalu kota mulai terbentuk sepanjang itu hirarkinya. Mulai dari pusat yang rada ke dalam, lalu yang ada pemukiman di mulut yang mengontrol perdagangan itu. Itu bisa asing, bisa peribumi, bisa segala macam. Kalau yang pedalaman, itu biasanya sungainya tidak lewat tengah, tapi kiri dan kanan. Ini universal seperti di Cina juga, seperti Feng Shui. Feng Shui itu kan sungai kiri, sungai kanan. Jogja misalnya, itu antara sungai Winongo dan sungai Codek. Waktu Mangku Bumi yang pertama datang dari Kartosuromo, bikin ibu kota di Jogja, dia melintasi Kali Winongo, tapi tidak melintasi, misalnya sekali Codek, kemudian Kali Winongo, di tengah-tengah dia ketemu satu titik, yaitu tempat Semedi, Bukit Kecil. Itu yang menjadi Siti Hinggil, tanah tinggi yang jadi tahta dia, untuk menghadap ke puncak Gunung Merapi, sehingga rada menceng, karena Siti Hinggilnya rada di kiri, Merapinya rada di kanan. Jadi poros kota Jogja tidak tegak lurus utara selatan, tapi menceng sekitar 8 derajat. Masjidnya terus menempel tegak lurus terhadap poros yang menceng tadi, yang sebenarnya tidak cukup ngiblat. Kurang 8 derajat lagi, kurang lebih. Tapi sudah kadung, masjidnya sudah tegak lurus ke sini, dan sembayangnya 100 tahun sudah keliru, hadap ke arah Madagaskar. Sampai Ahmad Dahlan datang pulang dari Cairo, dengan kompas teknologi modern, ternyata menceng. Ahmad Dahlan tidak menghancurkan masjid ini, tapi dia sudah meritik dan Sultan marah dengan dia. Dia diam-diam ambil cet, lalu saf-nya digaris miring sampai sekarang. Mihrabnya juga digeser. Sultan ngamuk, terus dibakar. Manggarnya dia yang di selatan, Manggar Kidul itu oleh Sultan. Ini melihat soal tadi layering proses, antara aksis tadi. Kalau di Indonesia itu uniknya begitu. Jadi tidak saling dihapus. Belanda saja yang datang, datang hapus. Batavia dihapus. Semarang dihapus. Itu ditaruhkan grid asing di atas. Pak Johannes, ini ada pertanyaan dari Muhammad Reski Nugraha. Muhammad Reski Nugraha bisa tolong nyalakan kameranya, dan bisa langsung disampaikan. Reski? Silahkan, silahkan. Sudah di sini? Oh, soal informasi ya? Ya, big data. Tantangan nomor satu, bahwa internet sendiri tidak sustainable. Internet membutuhkan listrik. Listrik dan juga memerlukan hard disk. Entah dalam bentuk apapun, tapi hard disk itu tetap ada secara fisik. Hard disk sendiri umurnya paling 20 atau 10 tahun. Entah itu teknologinya berubah, entah itu rusak, atau segala macam, tapi data itu, kayak CD-ROM, lebih dari 10 tahun sudah tidak bisa dibaca lagi. Diskette sudah tidak bisa dibaca lagi. Saya punya CD-ROM banyak, enggak kebaca karena sudah masuk DVD. DVD nanti ada Blu-ray, ada segala macam, jadi teknologi berkembang lebih cepat. Persoalan nomor satu tadi, soal fakir teknologi tadi. Bahwa teknologi itu fana, dia cepat sekali berubah. Listrik itu tergantung dari tenaga fosil, tergantung dari macam-macam itu. Jadi kalau seandainya ada black out, selama satu bulan atau satu minggu. Data itu hilang, kita enggak bisa akses ATM, kita enggak bisa melakukan transaksi apapun, enggak ada pesen go-car, go-jack, enggak bisa ambil go-food. Karena kita tergantung sekali sama teknologi. Drone juga ya, kalau tidak ada 4G, tidak ada 3G. Bluetooth saja kan enggak bisa sejauh drone terbang. Kita perlu 3G, kita perlu 5G. Tantangan terbesar adalah energi tadi. Bagaimana kita bisa menjamin bahwa internet itu ada. Makanya saya selalu bilang, masyarakat 5.0 itu sebetulnya hampir tidak mungkin. Justru pada masyarakat 5.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 tetap harus akses secara berbaran. Kita tidak bisa meninggalkan. Makanya tidak linear. Saya tidak bisa merasa aman dengan meninggalkan 4 masuk ke 5. Sama sekali membuang 3, membuang 2, membuang 1. Justru kita harus menghidupkan lagi seperti strategi Singapura tadi, menghidupkan misalnya urban farming. Justru menghidupkan agriculture. Justru kita harus kembali ke masyarakat tribal. Sharing, saling berbagi. Jadi apa yang terjadi saat ini misalnya ada shared working room. Misalnya sistem kayak Gojek, kayak GoFood. Itu kan sebetulnya masyarakat tribal. Kita memberikan, dengan uang tentu, memberikan pekerjaan kepada perantara. Yang mengantarkan, mengambilkan masyarakat kita dari sana ke sini. Pada saat Covid kita lihat, volunteer berapa itu? Anak-anak muda yang kerja untuk membantu di rumah sakit, yang tidak pernah diberitakan. Mereka datang dari daerah, dari mana-mana, untuk membantu merawat pasien-pasien. Banyak testimonial di internet yang bilang bahwa mereka itu anak muda yang datang dari Medan, datang dari Papua, datang dari Surabaya, sudah di Jakarta selama sekian buruk bulan, tidak pernah pulang di klinik. Spirit of sharing, kayak begitu. Itu sebetulnya masyarakat 0.1. Sehingga saya pikir pertanyaan tadi intinya ini, jangan percaya 100% kepada teknologi. Big data itu hanya sekedar membantu kita supaya kita bisa melakukan planning, simulasi, dan lain-lain secara lebih cepat dan lebih efisien. Tetapi untuk survival yang ke depan, 5 atau 4 tadi itu hanya sekedar layers. Sementara justru 1, 2, 3 itu tetap harus kita pelihara. dan dibuang efek negatifnya. Bagaimana? Bagaimana, Reski? Ngomong sekarang saja yang akses dari rumah juga yang kesulitan. Banyakannya yang soal 3G, 4G-nya, datanya nggak cukup untuk kuliah online. Masih banyak yang fakir kuota, Pak. Dan itu akan makin parah ke depan. Dan Indonesia ini variasinya sangat lebar dari 1.0 sampai 4.0. Jadi memang tidak bisa mengandalkan teknologi 100%. Seluruh dunia pun sama. Sebetulnya di Amerika, di Afrika, di Eropa pun sama. Betul. Teknologi bukan hanya satu solusi. Bung Karno ngomong jas merah ya. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Konteksnya lain di konteks politik. Makanya belajaran sejarah itu penting bukan karena masalah nostalgia atau romantisme. Sejarah itu penting karena kita belajar dari kesalahan dan keberhasilan masa lalu. Betul. Ini mungkin kita sambil ngobrol lagi nih, Pak Johannes. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Tadi terkait dengan penjara dan panoptikon dalam konsep kota-kota industrial city dan kota-kota modern. Ini yang menarik justru di konsepnya Tony Garnier. Penjara, kemudian pengadilan, institusi penjara dan institusi pengadilan itu dihilangkan. Karena model Tony Garnier itu adalah social city. Jadi industrial city itu sebenarnya idenya adalah social city. Equality. Jadi dengan equal diharapkan tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi riot. Karena semua penduduk kota sudah dilayani dengan sangat baik. Ini gimana kira-kira? Dan Tony Garnier memang pusat kotanya kan tadi pendidikan kan. Saya bilang tadi sekolah, gymnasium, mensana in corpore sano. Itu kan spirit pendidikan untuk menghapus kejahatan. Dan kejahatan pertama muncul dari mentalitas yang korab. Korab mentality. Kalau orang itu tetap ada pada idealisme, bisa membedakan baik dan buruk, maka kebaikan yang akan muncul. Kalau kebaikan, maka kebutuhan untuk penjara dan lain-lain itu bisa ditiadakan. Bahkan yang namanya penjara itu mungkin bentuknya jadi sekolah, keedukasi. Makanya kan istilah di Indonesia sudah diperhalus jadi lembaga pemasyarakatan, bukan penjara. Walaupun itu hanya label, kenyataannya tetap saja penjara. Karena urusan pemasyarakatan dan edukasinya tidak berkembang. Maka itu kalau dalam tesis mahasiswa barangkali menarik untuk bisa mendesain institusi pemasyarakatan masa depan atau masa kini itu seperti apa. Karena pendidikannya khusus, itu pendidikan khusus. Seperti orang cacat etika, misalnya penjara untuk koruptor, itu mungkin bentuknya lain sifatnya. Kalau mungkin bentuknya harus dipaksa untuk hidup sama orang miskin atau gimana, supaya etikanya tumbuh lagi. Jadi konsep dari Garnier sebetulnya adalah yang positifnya yang saya pikir, adalah melihat manusia sebagai pusat dari perencanaan. Dan membuat manusia baik. Oh iya, sudah ada dua orang yang angkat tangan. Silahkan. Mungkin Pak Mas Yury Kurniawan dulu ya. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Prof. Saya pagi ini menikmati sekali narasi yang kuliah disampaikan seolah-olah seperti jadi punya ruh terhadap cerita tentang city, kota dan sebagainya tadi. Saya termasuk menikmati, penikmat kota-kota tua, peninggalan tua dan sebagainya. Karena saya merasa ketika Anda ada di kota itu atau mungkin duduk-duduk dan sebagainya, itu merasa ada satu yang dirasakan secara ruh itu ada sesuatu yang mungkin tidak seperti kota-kota sekarang yang dingin dan sebagainya. Nah, sayangnya seperti cerita kita di Indonesia, perlahan dan pasti itu kan kalah ya. Apakah itu dikalahkan, kemudian disisihkan jadi pelan-pelan dan akhirnya akan hilang. tergantikan dengan desain-desain kekinian istilahnya yang mendekatannya baru, yang kemudian dianggap lebih bisa diterima oleh generasi saat ini. Karena mungkin kita-kita sudah mulai harus mengalah kepada mereka sebagai usernya. Nah, dalam kacah pembangunan seperti ini, ini yang saya pikir tidak begitu ramah ya terhadap hal-hal yang sifatnya historik yang disampaikan luar biasa dari sejarahnya menurut saya. Semua ada ceritanya, semua ada historiologi yang kemudian membentuk satu masyarakat. Nah, kira-kira ke depan Prof, bagaimana ya prediksi kehidupan kota ke depan contohnya misalkan Indonesia berdasarkan dari sejarah-sejarah kota yang tadi sempat kita dapat cukup banyak tadi Prof? Oke, jawabannya saya gabung saja dengan pertanyaan dari Muhammad Rezki ini. Soal Ibu Kota RI yang baru ya. Nggak tahu akan terjadi atau enggak, karena setelah pandemi duit kita habiskan. Tapi gini, kalau lihat dari tournya nggak jelas waktu itu. Tapi dari pemenang dan juga dari para peserta, yang membesarkan hati itu adalah meletakkan ekologi sebagai nomor satu. Apalagi perpindahan dari kemotivasi dari Jawa ke Kalimantan. Itu kan sebetulnya, satu secara politik mau di tengah. Nggak lagi menceng sini. Kedua, mulai dari sama sekali baru. Karena yang Jakarta itu sudah numpuk-numpuk warisan kolonial, sudah ruwet, sudah susah untuk di ini, sehingga satunya ke sana. Ketiga adalah memeratakan pembangunan supaya seluruh Indonesia itu secara bareng bisa naik. Keempat itu impian Soekarno. Bahwa ibu kota memang harus di tengah perangkat raya. Setelah simbolik memang harus di situ. Tapi yang menarik itu adalah pendekatan bahwa jantung kota itu bukan istana negara atau apa, tapi kebun raya, tapi hutan. Pemenang yang pertama si Barania, siapa ya? Kan menyebutnya sebagai kota hutan. Sekaligus untuk healing, menyembuhkan Kalimantan yang sudah diperkosa selama beratus-ratus tahun, di eksploitasi, dihijaukan lagi. Sehingga biodiversitas, flora fauna, daya dukung bumi dikembalikan. Itu kan jawaban terhadap tadi kekhawatiran 2050. Bahwa kalau kita tidak mengubah pola pikir cara hidup, cara kita konsumsi, maka itu tidak akan terjadi. Sehingga menarik untuk melihat tadi menganalisa dari cara pikir arsitek kita di Indonesia saat ini untuk rancangan ibu kota baru itu. Sementara yang kayak teknologi, smart city itu kan di periferi. Jantungnya adalah tadi. Saya pikir yang lebih sempurna lagi kalau yang 17 SDG, sustainable development clause, itu dijadikan kriteria. Baik untuk merancang kota baru atau mengoreksi kota-kota kita yang sekarang. Tentu Jakarta susah. Paling susah itu Jakarta, karena paling ruwet ibu kota kapital. Tapi kayak kota provinsi yang lain, Surabaya, Semarang, Medan, mungkin relatif lebih gampang. Karena maksudnya tidak sekompleks Jakarta. Dan juga konflik kepentingan politik agenda juga nggak sekompleks Jakarta. Kota yang medium, Kendal, Kaliwungu, Kota Sumedang, Kota misalnya Payakumbuh, Misalnya Siak. Kota-kota medium atau yang kecil itu malah lebih gampang lagi mestinya. Tinggalkan soal kemauan politik. Apakah mekanisme pilkada? Mekanisme desentralisasi yang spiritnya adalah sebetulnya pemerapaan dan demokratisasi. Kalau nanti lidernya nggak benar ya diturunkan. Gampang diganti check and balance, dialog menjadi lebih aman. Mekanisme politik ini yang nampaknya masih berantakan sekarang. Karena rupanya kita sudah lupa dengan spirit kebangkitan nasional dan sumpah pemuda tadi. Jadi kontrak sosial, kalau istilah dalam bransinya, kontrak sosial yang baru belum terbentuk. Sekarang masih ada benturan-benturan politis. Terjadi enam orang mati di jalan yang lurus. Ini masalah yang belum terselesaikan. Jalan yang lurusnya jalan tol maksudnya. Tapi karena informasi saya bisa dengar ya, yang gosip-gosip begitu. Ini yang harus disepakati lagi, kontrak sosial. Apakah kita memang sebagai bangsa tetap mempertahankan sistem yang ini? Caranya bagaimana? Harus jalan bareng. Caranya bagaimana, jangan tanya saya, itu presiden yang berikutnya. Dan saya pikir presiden-presiden harusnya Menteri Presiden segala macam itu sama sekali dari generasi yang belum tercemar. Generasi yang sekarang umurnya 30 tahun ke bawah. Muka-muka bisa mengambil arif dari yang 40 ke atas yang sudah tercemar. Baik, Pak Johannes ini ada satu lagi dari Bu Yulia. Silahkan Bu Yulia. Terima kasih, Pak Johannes. Saya menikmati sekali tadi isi public lecture-nya. Saya tuh sempat kepikiran ini dari kota-kota ini sebenarnya kan kalau untuk Indonesia kita, walaupun kelisiknya ada tanah dan air ya, ini yang kayaknya nggak pernah selesai dibahas gitu. Bagaimana kita bukan cuma punya tanah tapi kita juga punya air. Makanya dibilang negara besar, arkipelago terbesar ya. Karena punya air ini unsur air gitu. Kalau saya lihat untuk kota-kota itu mungkin yang sekarang kalau isu tentang air lebih ke estetika, panorama gitu. Seolah-olah memang ujungnya revitalisasi mungkin bagus. Jadi wisata ujungnya hanya seperti itu. Jadi kita nggak pernah benar-benar tahu ke arah mana untuk mengembangkan tanah dan air ini gitu untuk kota kita. Atau yang ada mungkin tentang kota-kota maritim sejarahnya banyak bisa belajar di sana. Terus mungkin Belanda juga kota-kota dengan kanalnya ya. Tapi apa ada pandangan dari Pak Yohanes atau mungkin dari historical inilah misalnya bisa kita ambil bahwa ini potensi besar yang memang adanya di Indonesia. Cuma karena kita tidak punya visi atau menggabungkan bahkan ya dengan teknologi dengan apapun jadinya hanya sebuah isu yang kadang muncul kadang tidak gitu di urusan kota gitu Pak. Ibaratnya gini, zaman dulu kalau kita lihat kayak kota Palembang ya, sungai itu depan, hutan itu belakang. Jadi kalau kita berak, kita ke belakang itu ke hutan. Sementara sungai itu dipakai untuk mandi, dipakai untuk cuci. Dan ini masih terjadi waktu Jakarta tahun 50-60an itu di sepanjang jalan Gajah Mada Hayam Huruk itu orang masih nyuci, masih mandi di situ. Jadi secara budaya, sungai itu adalah ke depan. Tapi hutan itu sebenarnya ini. Tapi kebalik. Itu karena sistem pola pikir perancanaan kota, entah zaman kolonial bahkan yang modern, yang menjadikan sungai itu sebagai tempat buang air. Sebagai tempat drainage, sewage semua itu semuanya dibuangnya ke sungai. Sementara jalan itu menjadi depan gitu. Jadi marginalisasi dari sungai itu sebetulnya kesalahan dari perancang dan manajer kota. Bagaimana kita membalikkan lagi persepsi tadi? Harus dibalikkan lagi persepsi kotanya. Bahwa sungai itu dibersihkan, sungai itu dijadikan wajah, sungai itu dijadikan bersih. Lalu kotoran itu ya di dalam tanah sekarang, di tanah. Saya bisa bilang bahwa cara pikir Singapura sebelumnya gitu. Singapura itu kan dulu kotor banget bau kayak petis gitu. Tapi dalam waktu 5-10 tahun, lewat peraturan, denda, segala macam, itu jadi air minum sekarang. Karena untuk mengatasi tadi, air baru, di bendung, pakai marina. Di marina itu dibendung, sehingga air itu menjadi air tawar. Kapal yang lewat situ nggak lagi boleh pakai minyak, yang untuk turis itu tapi harus pakai listrik. Jadi memurnikan lagi air itu. Dan dijadikan tempat untuk turisme, segala macam. Tapi persepsi kita bahwa air itu bersih, bahwa air itu sumber kehidupan, bahwa air itu nomor satu. Sementara yang kotor-kotor itu dipendem di bawah pakai deep tunnel system. Mungkin itu yang harus dipecahkan. Apakah Jakarta mulai dari Ciliwong saja? Apakah Ciliwong bisa dijadikan wajah sekarang? Kalau polisi itu diarahkan ke situ, nanti semuanya akan bisa healing powernya itu dari sungai, nanti akan masuk lagi lewat jalur-jalur ke urat-urat nadi yang lebih kecil. Ke selokan, ke tempat pembuangan. Jadi teknik secara hidrologi itu penting. Sehingga persoalan banjir segala macam, walaupun Belanda sudah berusaha pakai banjir kanal. Banjir kanal di Semarang, Timur dan Barat. Jakarta sudah pakai waduk. Justru harus ditangani dari waduk tadi. Waktu yang banjir atau banjir kanal direvitalisasinya dari situ. Jadi bukan kampungnya. Baru dari sana merembet. Menurut saya, karena krisis yang akan dihadapi ke depan adalah krisis air minum dan air bersih. Investasi utama harus diutamakan ke situ. Karena dari air yang bersih akan muncul hidup yang lebih sehat dan sejahtera. Dan dari situ kehidupan kota yang lebih baik akan muncul. Kalau selamanya kita dorong terus jalan tol, trafik, MRT, infrastruktur kota, tapi kita ignore hitam sama sekali tidak menetakkan yang paling basic dari air tadi. Karena dalam simbolisme, sumur yang di tengah, yang di sini itu kan sumur air. Langit itu kan sumber air. Gunung itu kan tempat air. Semuanya berasal dari air. Enggak ada air, enggak ada hidup. Enggak ada air, enggak ada kota. Enggak ada air, enggak ada rumah. Jadi apa yang Bu Yulia bilang itu betul. kalau kita memang tidak mengubah paradigma perencanaan kota dimulai dari the source of water, atau water as a front. Air sebagai sesuatu yang sakral, yang murni. Tidak mulai dari situ, maka perencanaan yang lain akan, istilah saya itu tidak sempurna. Bagaimana Bu Yulia? Ini ada lagi Pak Johannes. Satu lagi di kolom chat dari Syauki Farel. Syauki Farel, mau nyalakan kameranya? Langsung nanya. Soal Jakarta? Soal penataan Jakarta modern. Oh berarti ya masa kini ya. Modern itu sejak siapa? Alisa Dikin? Sejak kemana? Sejak VOC? Kesannya kantor-kantor pemerintahan terpencar daerah industri bersandingkan dengan permukiman. Oh mungkin kampung-kota ya maksudnya. Pasar-pasar dan juga kawasan heritage yang tidak terjaga. Dibandingkan dengan konsep tata kota Garden City dan Tony Garnier, hingga Panopticon, apakah yang paling cocok jika ingin di-apply? Itu jawaban susah, kalau saya bisa jawab sudah jadi gubernur. Gubernurnya yang sekarang pun, beberapa gubernur sampai sekarang pun tidak berhasil. Karena terlalu kompleksnya. Memang Jakarta kalau mau dibilang secara gampangnya itu tidak ada konsep. Itu autopilot masing-masing. Jadi waktu dulu sampai zaman Alisa Dikin, paling tidak itu ada kenataan. Ancol, jadi apa, kemudian jadi apa, segini, jadi apa. Jadi masih agak terkendali. Karena memang skalanya belum sekompleks sekarang. Tapi setelah itu mulai mekar. Tidak ada polisi untuk menahan urban immigration. Jadi sudah terlambat untuk menerapkan konsepnya magnet ketiga tadi. Dulu waktu kebayoran baru dibikin, sebenarnya kebayoran baru itu maunya kayak magnet ketiga. Karena dia permukiman yang independen, kayak kota Saturit, bahkan kayak Ebenezer Howard, settlement. Orang kalau sudah di kebayoran baru, mestinya kalau zaman itu panjangnya tidak perlu ke pusat kota lagi. Ada masjid, nomor hebat di situ, ada sekolah paling hebat di situ, semua pasar, ada blok A, blok B, blok C. Itu sebenarnya kayak kota Mandiri. Tapi tadi itu tidak diteruskan. Setengah-setengah berhenti. Muncul dari kota Mandiri. Oke, bikin namanya Tiga Raksa, bikin namanya Lipo sebagai kota Mandiri. Janjinya saja. Akhirnya tetap saja orang komuting dari Tiga Raksa masuk ke Jakarta, dari Lipo masuk ke Jakarta, bisa wira-wiri, disediakan bus, disediakan segala macam. Akhirnya macet, bikin tol. Tolnya macet, jalurnya ditambah. Karena tadi tidak dibarengi dengan polisi desentralisasi yang benar. Jadi mana teori yang paling cocok? Kayaknya sudah terlambat semua harus dinemukan teori baru. Teori barunya ditinggalin saja ke Kalimantan misalnya. Salah satu halnya dengan cara gitu, maka tidak ada lagi tekanan. Kayak kita sudah sakit beri-beri, kayak mata kalau sudah kena glaucoma. Cara sebenarnya disedot airnya keluar. Harus dengan cara ekstrim. Itu salah satu cara bagaimana sebetulnya Melbourne dan Sydney mengatasi persoalan ibu kota baru daripada tarung antara Sydney dan Melbourne, lebih baik bikin Canberra. Itulah ibu kota baru di Canberra. Sehingga dua-duanya bisa saling, walaupun bersaing dua kota ini, secara positif akan membawa energi baru ke Canberra. Salah satu caranya mungkin tadi, tapi saya nggak tahu jawaban itu bukan di level gubernur lagi, tapi sudah di level RI1. Dan RI1 pun tidak cukup satu periode. Jadi bisa sepuluh periode dan mungkin generasi yang akan datang atau nunggu bencana alam. Tapi jadinya dengan memindahkan ibu kota itu bukan seperti ini, Pak. Menyelamat, merusak yang lain. Dan belum tentu juga yang baru itu bisa hidup. Contohnya Napi Dao di Myanmar, cabut dari Yangon, taruh di pusernya karena di tengah. Itu karena ramalan bintang, karena prediksi rejim militer itu bilang akan sial, akan diserang Amerika, segala macam. Maka menurut tadi pakai ilham dari langit. Jadi kembali ke sistem perencanaan zaman agrikultur, pindah ke tengah. Infrastrukturnya nggak kekejar. Jadi si Yangon jadi bermasalah, terus orang yang hidup di sana terlunta-lunta. Akhirnya ketergantungan pada Yangon juga nggak bisa dilepaskan. Sulit, nggak bisa tumbuh seperti Kembra. Kita nggak tahu efeknya seperti apa. Ada pertanyaan terakhir mungkin ya, Pak Prokemas ya. Karena udah pukul 11 ya. Dari Pak Mandirin Guntur. Silahkan, Pak Mandirin. Kalau ingin langsung menyampaikan. Selamat pagi, Pak Jonek. Selamat pagi. Saya itu tertarik tadi... Saya bukan pakai FOG ya, ini bukan telepon. Ini saya pakai society 1, society 2. Ya, ya, ya. Cuman maksud saya supaya memudahkan belajar. Saya tertarik dengan pemahaman itu tadi ya, Pak. Jadi bagaimana kita itu menempatkan atau memposisikan kota-kota, terutama yang kota-kota yang berada di tipi air ya. Kayak misalnya, Pak Langkaraya, Banjarmasin, Pak Lembang. Salah satu contohnya. Atau Makassar gitu ya, yang berada di tipi air itu. Kita... Karena dia... Kita mengartipulasikan mereka itu seperti apa gitu. Apakah kita membiarkan saja, mengikuti budaya manusia yang sekarang berkembang. Atau kita ikut... Itu terlibat mengintervensi. Intervensi itu, misalnya saya, kita memberikan ide perubahan gitu kan. Terus kita melakukan semacam... Apa... Knowledge baru gitu di situ. Dengan ide bahwa ini kita harus kembali. Atau kita melihat ide-ide lain yang bagus di tempat lain. Terus kita caplok, kita pindahkan ke situ gitu kan. Atau kita kembali membaca historis sejarah kita itu. Misalnya dari 1, 2, 3 itu. Kita anggap aja G1, G2, G3 gitu kan. Yang kita anggap baik. Kita kembali ke situ dan kita merehistoris atau meredevelop kota-kota kita. Ataukah kita cuma diam saja atau bagaimana Pak? Apakah kita harus kembali seperti itu atau tidak? Terima kasih. Kita sudah tahu yang baiknya bagaimana. Ini pertanyaan kan sebetulnya kaitannya pada agensi ya. Siapa pelakunya gitu loh. Itu kan leader ya. Kalau yang zaman society ke-1, itu ya kepala suku. Kepala suku yang menentukan. Karena itu vlognya kecil. Tapi kalau sudah jadi masyarakat pertanian, misalnya yang level 2, itu sebagai contoh itu demokrasi. Itu majelis Nini Mama itu loh, yang di Sumatera Barat, yang di Minangkabel itu. Keputusan itu lewat musyawarah dan mufakat. Sebetulnya itu sila Pancasila sudah ditulis. Musyawarah untuk mufakat. Jadi multiple stakeholders mengambil keputusan bersama, lalu disanakan lewat sistem politik yang terkontrol, lewat trias politika dengan segala macam sistem pada level nasional, level provinsi, level lokal. Mekanisme itu bisa jalan secara baik. Ide-ide yang ideal tadi sebetulnya harusnya bisa dijalankan. Termasuk apakah yang sebaiknya pakai ide ini atau ini. Nah di urban planner itu sebetulnya posisinya di situ. Yang diwakili oleh dinas tata kota, yang diwakili oleh Pak Benas, oleh Pak Beda, termasuk arsitek. Bagian dari yang ilmuwan, yang ada di universitas, itu punya posisi untuk tahu mana yang baik, mana yang buruk. Bisa melakukan eksperimen secara saintifik, secara eksersis lewat studio, lewat proyek, lewat studi, riset, segala macam. Yang formula paling bagus untuk Jakarta itu begini. Formula paling bagus untuk Surabaya ini begini. Itu tugas dari katalis ini, agensi ini. Tapi ini semua hanya jadi eksersis akademik kalau tidak ada kemauan politik. Kalau mekanisme politiknya sendiri nggak jalan, itu tidak akan nanti menjadi kenyataan di lapangan. Sehingga masalah intervensi tadi harus multi-level. Kita yang ada di akademik ini sebetulnya ada di tengah-tengah. Karena kita tahu atas, tahu bawah, tahu kiri, tahu kanan. Kita bisa jadi influencer di pemerintah dengan cara kita. Kita bisa influencer dari bawah untuk menciptakan pressure group, dan lewat education. Kita bisa ada di tengah sebagai pelaksana. Posisi ideal ini yang diwakili oleh tridharma pendidikan tinggi. Pendidikan, baik ke atas mau ke bawah. Penelitian, untuk mendapat ilmu, untuk tahu mana yang benar, mana yang enggak. Dan yang satu lagi pengabdian masyarakat, yang sebetulnya implementasi. Apakah implementasinya itu ke bawah lewat proyek-proyek real, apakah lewat polisi yang di atas untuk membantu membenarkan polisi, atau untuk pemberdayaan di bawah untuk menciptakan sistem supaya yang di bawah itu nyambung dengan yang di atas. Kalau fungsi tridharma ini bisa jalan, maka universitas bisa menjadi katalis. Jadi hub tadi untuk mempengaruhi ke atas. Karena dia menciptakan leader, dia menciptakan profesional, tapi dia juga punya kemampuan untuk mengangkat masyarakat di bawah. Itu ngomong idealnya, gampangnya memang begitu. Tapi kesulitannya itu persoalannya umur kita terbatas, posisi kita terbatas. Mungkin posisi kita hanya bisa ngomong doang, tapi nggak punya kuat untuk melakukan itu. Itu yang namanya soal keberuntungan sejarah. Pas kita itu beruntung, kalau kita sialo sejarahnya, ya kita sialo bareng-bareng. Itu ya kalau saya bilang itu yang dia takdir dari langit. Tapi saya ada contoh, Pak Yones, saya ada contoh yang cukup menarik perkembangan itu. Tetapi saya melihat contoh itu menjadi gagal. Di akhir-akhir 2 atau 3 tahun terakhir ini, saya melihat kota Bangkok. Bangkok di awal-awal tahun, awal mungkin Raja Rama I, 2, 3, dan 4, itu melihat bahwa perkembangan kotanya itu memang lebih kebudaya dan tradisional. Tapi perkembangannya kemudian, karena perkembangan pariwisata dan lain-lain, itu dia menjadi salah satu tujuan wisata nomor satu di Asia. Dari tahun 2018 saja, mereka itu mendapatkan 55 juta USD. Dibandingkan Indonesia yang sebesar ini cuma dapat 300 juta USD. Bali, Jogja, dan lain-lain itu tidak melihat itu sebagai sebuah teriang menghasilkan apa-apa dibandingkan Bangkok. Tapi begitu luar biasanya Bangkok itu di 2 tahun terakhir ini, itu menyebabkan Bangkok itu menjadi banjir. Hampir setiap tahun itu banjir. Dan itu dibayar dengan pariwisata tadi itu. Dan itu saya anggap itu sebuah kegagalan bukan keberhasilan. Saya mendengar Bangkok itu mengulangi sejarah Angkor. Dia menjadi terlalu besar sehingga melupakan soal ekologi. Sehingga ekologinya itu termasuk ekosistem dari permukiman dan kota-kota kecil dan termasuk Chowbraya yang dari utara itu tidak terkendali lagi. Dan melupakan faktor lain yaitu global warming. Naiknya permukaan laut dan perubahan iklim sehingga curah hujan segala macam. Ini sama sekali tidak berhitungkan. Ditambah tadinya kenapa bagus terus? Karena sistem monarkinya bagus. Minimal sampai raja, sampai ke-9 masih oke. Tapi raja yang ke-10 ini kan kita ampun. Dan belum lagi pada saat ini lemah, rejim seperti kayak militer, segala macam pedagang, mulai lobby sehingga mereka mau grabbing tanah sepanjang Chowbraya. Jadi mereka mau bikin jalur lebar, dipotong itu yang jalur feri-feri kapal itu. Di urban planningnya sudah ada sepanjang sekian puluh kilometer Chowbraya yang mau dijadikan road walk. Kayak di Amerika. Yang memotong pasar-pasar tradisional dan jati-jati tradisional yang sebelah kiri. Tapi sebelah tomburi juga mau dibegitukan. Itu lebih sial lagi kalau yang sana sampai kena begitu. Karena itu dikuasai oleh spekulator-spekulator tanah konglomerat yang akan memutus hubungan antara kota dan sungai Chowbraya. Yang di bagian kiri dari tomburi itu kan ada juga bagian riset pang yang memang sebesar sebuah satu blok itu memang dibiarkan. Saya melihat itu dibiarkan saja oleh pemerintah Thailand. Jadi Bangkok itu contoh kehancuran Angkor yang akan berulang. Dan sebagai pengamat sebetulnya dari sejarah kita bisa melihat itu secara jelas. Tapi di lapangan kita ngomong begini, saya bisa masuk Bui dengan Ritik. Ritik ke Raja di sana bisa kena visa, bisa masuk ke sana, masuk penjara 15 tahun. Itu persoalan lain. Maksud saya, saya ingin belajar dari perjalanan Bangkok itu ke kota-kota kita. Jadi episode bagusnya dari Bangkok itu boleh diambil, kemudian cerita yang sama itu intinya apa, dan kita bisa terjemahkan untuk dipakai di sini. Sama seperti kita nyomot ilmu dari mana-mana, Sama kita nyomot vaksin dari mana-mana, yang penting COVID-nya sembuh kan. Jakarta juga sama, kalau misalnya kota Palangkaraya mau diambil. Bapak dari mana? Palangkaraya. Belum terlambat kan? Impian Soekarno oke lah, tadinya Palangkaraya tapi sudah pindah ke Kutai. Ya, bergeser 400-500 km. Ya, tapi tetap masih ada itu poros Palangkaraya Jakarta. IAI kayaknya bikin diskusi tentang itu berapa hari yang lalu. Baik, terima kasih Pak Mandarin Guntur atas pertanyaannya. Dan saya pikir itu pertanyaan terakhir untuk kuliah tamu hari ini. Sebelum kita tutup, saya minta dari Pak Johannes, dan nanti setelah ini Prof Kemas sebagai dosen pengampu mata kuliah sejarah dan teori arsitektur untuk memberikan semacam closing statement atau closing remarks untuk kuliah hari ini. Silahkan Pak Johannes. Saya sudah cukup terlalu banyak ngomong. Oke, singkat aja. Saya mikir tidak bisa disimpulkan, ini open-ended. Saya selalu katakan bahwa keruatan ini bukan masalah saya lagi, karena saya akan pensiun dalam waktu dekat, dan umur saya juga nggak akan mengetahui apa yang terjadi beyond 2050. Justru pesan pada mahasiswa sekarang, ini masalah serius. Jadi jangan anggap bahwa apa yang saya katakan ini hanya sekedar cerita, tapi moga-moga bisa menimbulkan rasa minimal yang ingin mengubah situasi. Dan ilmu itu sekarang sudah gampang sekali diperoleh, bisa lewat internet, kalau mau bicara dengan siapapun, dengan saya anytime, masalah kita punya waktu, kita bisa diskusi, tapi yang lebih penting adalah motivasi. Jadi motivasi kalian itu jangan hanya melihat ini adalah persoalan orang-orang tua. Enggak, ini bukan persoalan kami. Generasi kami akan hilang secara cepat dalam lima tahun ke depan, sepuluh tahun ke depan. Generasi kalian yang akan, dan anak-anak kalian itu tergantung dari apa yang akan Anda lakukan pada saat ini. Baik, terima kasih Pak Johannes. Sekarang dari Prof Kemas, sebagai closing remarks untuk kelas hari ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Johannes dan apresiasi yang tinggi. Atas materi yang juga sudah disampaikan, saya rasa banyak sekali poin-poin penting yang disampaikan tadi. Dan ini jadi pembelajaran untuk mahasiswa. Kebetulan hari ini mix Pak Johannes kelasnya. Ada dari S1, dari S2, sampai S3. Jadi topiknya meng-cover berbagai isu yang menurut saya sangat penting dan menjadi contoh. Dan tadi tema yang disampaikan Pak Johannes, saya rasa sangat pas sekali. Karena kalau bicara tentang Siti, ini kita bicara merasa sangat pas sekali dan tepat sekali berhubungan dengan tema Siti. dan Siti tidak bisa lepas dari manusia, dari people, dari society. Dan kita belajar bagaimana sejarah ini juga sejarah dari society, sejarah dari people, sejarah dari manusia. Baik dari tribal sampai kemudian agriculture, sampai ke contemporary society. Nah, dan tadi ditutup penjelasan di akhir tentang sustainable, yang menurut saya penting di highlight oleh Pak Johannes, kita tidak hanya menggantungkan pada aspek teknologi, tapi juga yang paling penting adalah aspek society-nya sendiri dan aspek lingkungan. dan ini kita bisa belajar dari kearifan lokal, tribal. Tadi ada contohnya Indonesia tadi terdiri dari tanah dan air. Aspek air ini yang sekarang banyak dilupakan. Dan kalau kita lihat belajar dari kearifan lokal kita, memang tradisi berkota di Indonesia sangat kental, nuansa air dan tanah tadi ya. Di highlight juga oleh Bu Yulia. Dan ada namanya Orang Laut, kalau kita ingat. Orang Laut. Juga kota-kota kan Ciamis, Cianjur, Ciliwong, Cikencai. Betul sekali, Pak Johannes. Dan ini yang sepertinya kita, atau kalian nanti yang akan menjadi arsitek perkotaan atau urban planner, mungkin bisa mempunyai pandangan-pandangan baru terkait dengan kota-kota Indonesia di masa depan. Jadi saya rasa materi kuliah hari ini mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita, mahasiswa, nanti ke depan kalau suatu saat menjadi terlibat di dalam aspek pembangunan kota, pembangunan masyarakat, maupun apapun kalian nanti setelah lulus dari program studi arsitektur ini. Terima kasih. Saya rasa kita patut beri applause yang ramai untuk Pak Johannes Widodo. Terima kasih, Pak. Dan untuk mahasiswa, khususnya S1, yang ada di unit saya, minggu depan disiapkan presentasi merespon apa yang disampaikan oleh Pak Johannes Widodo, dan nanti di WA Group akan disampaikan pembagian kelompoknya. Terima kasih. Sudah foto? Sudah foto lagi? Ya, kita foto lagi. Karena ini ada presensi pulang. Jadi ada presensi hadir, presensi pulang, Pak Johannes. Supaya yang live ini nggak masuk hitungan hadir. Oke, semua peserta mohon nyalakan kamera video. Saya akan lakukan screenshot. Sebentar. Sebelum kita bubar ya. Salma, Alvira, Javier, Melianti, Ganesh Tasya. Ini banyak sekali. Samia, Gina, Fidelia, Joel, Shirley, Lara, Hirawati. Silahkan. Baik, saya akan mulai sekarang ya. Ambil screenshot. Satu, dua, tiga. Senyum semuanya. Tunggu sebentar, karena ada dua page ini. Ya, satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi, Pak, di kesempatan berikutnya. Nah, dan untuk semua yang ingin menyimak kembali, ini nanti akan ada rekaman videonya di YouTube Departemen Arsitektur FTUI, ya. Untuk kuliah Pak Johannes. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke. Selamat siang. Selamat siang. Sampai jumpa. Selamat siang. Bye.